Hai kepanakannya Padli itu Adli ye hai 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 selamat datang Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati ya Pak kebetulan panitia gak punya persediaan rambut nih tahu aja Pak Joko Pak Dadang masih stabil Pak apaan ngeledek itu artikel Pak Ede yang baru kastan obses nama umumnya apa itu Pak di sini dibilang apa namanya Pak buah beruang atau apa gitu Pak jadi gak tanaman pohon udah dicoba ke Fugri Perda belum? belum Pak belum masuk kalbar Fugri Perda? udah banyak Pak cuma belum barengan COVID-19 ya itu Pak iya itu familinya apa Pak Ede? familinya lupa lupa familinya tanaman hutan atau tanaman pinggir jalan itu? hutan Pak ini hutan hutan ya Pak di dalam hutan sendiri juga jarang orang tahu Pak oh gitu berbuah enggak? buah buahnya seperti durian antara seperti durian sama seperti rambutan berbulut tapi dulunya agak kasar gitu Pak bisa dimakan itu? ya bisa Pak cuman bisa mabuk gitu Pak oh gitu? iya bisa mabuk serangga ikut mabuk ya? gak tahu juga Pak yang jelas babi kita suka itu Pak katanya malah dimakan? iya kalau jatuh jatuh katanya kalau buah itu kalau kita kalau 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 babi duluan menemukan katanya dimakan babi gitu Pak oh iya iya kalau pedi duluan yang menemukan gimana? jelas jatuhkan barang itu Pak yang dipakai bagian apanya? biji kemarin Pak oh biji? biji ya oh berarti bisa minta tolong babi itu nyuruh tarik bijinya itu iya Pak selamat pagi Pak pagi selamat pagi saya dari Minado ya Ustaz Fakultas Pertanian Avenger mau akses itu gak bisa masih gak bisa apa untuk latar belakangnya virtual backgroundnya gak bisa akses jadi kamu gak bisa dibasang? iya wah harus rata latar belakang itu temboknya udah rata belum itu? ada benda-benda ya? iya kebetulan oh iya gak bisa kan saya pakai virtual kadang-kadang cahayanya ada apa jadi saya pakai buku saja dulu dengan kain putih oh iya iya tapi ini gak bisa diakses sudah berapa kali saya mau akses untuk backgroundnya jadi saya gak pakai itu pakai aja yang alami aja terima kasih saya dari apa dari usrat saya kapro di S3 entomologi ya di usrat pasca sadana saya memang seperti ini jadi alami aja terima kasih ya asal backgroundnya jangan bubur bubur manado pak oh boleh juga bagaimana pak di daerah menado frugiperda sudah banyak ya spodoptera frugiperda sudah banyak oh iya sudah sudah ada bangga buliat baik bapak ibu karena sudah pukul 9 mungkin kita mulai saja untuk seminar pada hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunianya kita dapat bersama-sama hadir dalam seminar online di hari ini Sabtu 26 September 2020 perkenalkan nama saya Lianurul Alia selaku MC pada seminar hari ini Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat kembali mengadakan seminar online seri keempat dengan tema pengelolaan spodoptera frugiperda di Indonesia dan pada kesempatan kali ini kami mengundang tiga orang narasumber antara lain Profesor Dr. Insinyur Ichi Diana Daud MS dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan presentasinya yang berjudul Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengelolaan Spodoptera Frugiperda kedua narasumber adalah Insinyur Joko Priyono MAGRSC dari Institut Pertanian Bogor dengan presentasi berjudul Prospek Insektisida Nabati dalam Pengelolaan Spodoptera Frugiperda Sedangkan untuk narasumber ketiga kita adalah Dr. Aras Melin SPMSI dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi dengan presentasi yang berjudul Insektisida dalam Pengelolaan Spodoptera Prugiperda Strategi dan Dampak Seminar ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Insinyur Iwayan Suparta MS dari Universitas Udayana Bali selaku moderator Selanjutnya acara webinar PE ini akan dibuka oleh Profesor Dr. Insinyur Dadang MSC selaku Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat kepada Profesor Dadang kami persilahkan Selamat pagi dan salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua Selamat datang kembali di acara Perhimpunan Entomologi Indonesia berkaitan dengan virtual seminar yang merupakan bagian dari kegiatan PEI bulanan yang sudah kita rancang sejak berdua puluh bulan yang lalu dan ini merupakan rangkaian yang keempat dari seri-seri yang sudah kita lakukan Bapak Ibu yang saya hormati pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT pagi hari ini kita bisa hadir bisa bersama-sama nanti menimba ilmu menimba pengalaman dari teman-teman yang sudah bertimpung di bidang masing-masing dan tentu saja kita berharap kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa menyumbangkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di negara kita khususnya dalam pengendalian hama lebih khusus lagi kepada masalah hama baru kita yaitu sprogera purgi perda dan kita berharap tentu saja acara ini dapat perjalanan dengan lancar dan sukses dan bisa memberikan sekali lagi kepada kita inspirasi-inspirasi baru di dalam penelitian maupun di dalam kegiatan lainnya Bapak Ibu sekalian kita masih merencanakan satu seri lagi nanti di bulan Oktober dan itu merupakan kita berharap sebagai rangkaian kegiatan dari ulang tahun Perhimpunan Entomologi Indonesia sebagai organisasi profesi yang ke-50 perlu disampaikan bahwa PI itu lahir atau didirikan pada 1 Oktober 1970 dan pada tahun ini memasuki usia yang ke-50 saya kira usia setengah abad ini perlu kita rayakan bukan dalam arti pesta tapi mari kita lakukan kegiatan-kegiatan yang memang menunjukkan bahwa bidang ilmu kita khususnya Entomologi penting buat negara kita penting untuk kita semua apalagi asosiasi ilmu pengetahuan Indonesia sudah melakukan satu apa namanya itu bukan deklarasi ya tapi bagaimana 15 negara kaitannya dengan ilmu pengetahuan menyatakan bahwa kita harus melakukan kegiatan yang berkaitan dengan serangga bagaimana pentingnya serangga di hidupan manusia ini nah itu nanti akan kita lakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan hal tersebut Pak Puskalian sekali lagi PI merupakan organisasi yang ya pada intinya adalah beranggotakan tidak hanya ilmuwan tidak hanya peneliti tapi juga silakan disini bergabung pemerhati peminat atau pencinta serangga untuk sama-sama kita berkumpul berdiskusi kaitan dengan serangga termasuk juga yang hobi barangkali silakan bergabung di perhimpunan ini silakan nanti masuk ke web PI untuk yang ingin menjadi anggota sehingga kita bisa berdiskusi banyak di sana nah kemudian pada hari ini Alhamdulillah tiga pembicara atau narasumber dengan bidang yang cukup berbeda ya terima kasih kepada Prof Iji dari UNHAS yang akan nanti menyampaikan kaitan dengan pengendalian hayati ya pemanfaatan agen-agen hayati khususnya dalam musuh alami Purgeperda ya kemudian Pak Joko Priono dari IPB akan menyampaikan kaitan dengan pesticida insectina batin ya mungkin sudah ada penelitian-penelitian yang kaitan dengan Purgeperda dan kemudian kita berharap juga apa yang bisa menginspirasi kita nanti di dalam penelitian kita berikutnya ya kemudian kepada Ibu Aras dari BPTP Jambi nanti akan menyampaikan kaitan dengan insektisida dan ini mungkin sudah ada beberapa pesticida atau insektida yang digunakan dan kita harus hati-hati nanti Bu Aras akan menyampaikan bagaimana strategi dan dampaknya apabila kita menggunakan insectinabati saya terima terima kasih Pak Prokwayan dari Universitas Udayana ini sudah bisa bergabung dan walaupun hari ini nampaknya ada Hari Raya Kuningan di Bali tapi Pak Wayan bersedia untuk menjadi moderator di kegiatan ini terima kasih kepada Pak Wayan dan mohon maaf kalau PI mengganggu kegiatan Bapak Nah tentu saja kegiatan kegiatan ini diharapkan sekali lagi kita bisa memberikan sumbangan memberikan apa namanya itu kontribusi di dalam pengendalian produk terapur diperda maka judul besar kita itu adalah pengelolaan produk terapur diperda di Indonesia kita tahu mungkin ini fluktuatif kadang-kadang serangan menyeberat meluas mungkin sekarang dalam kondisi yang kebanyakan tidak ada mungkin kurang luas serangannya tapi kadang-kadang dia sangat-sangat luas kita mengantisipasi ini sehingga kita tidak terkaget-kaget kalau ada serangan-serangan produk terapur diperda di lapangan dan kita mempunyai teknologi bagaimana kita mengendalikannya momen-momen seperti ini sangat penting untuk kita diskusikan bersama dan tentu saja kita bisa melihat atau meninjau ini dari segala aspek dari segala strategi di dalam pengendalian produk terapur diperda ini sehingga kita nanti bisa mengintegrasikan bisa mengintegrasikan di dalam pengelolaan produk terapur diperda di Indonesia ini ketika kita mempunyai SOP yang baik tentu saja ini menjadi hal yang menarik untuk kita untuk kita aplikasikan di lapangan dan mudah-mudahan kita bisa menekan baik secara intensitas serangan maupun dari luasnya serangan produk terapur diperda ini dan kita tahu jagung merupakan salah satu komoditas yang menjadi andalan kita khususnya untuk produksi lapangan ataupun pakan seperti itu nah dengan demikian kita berharap inilah yang bisa kesumbangkan dari himpunan kita karena salah satu masalah pada jagung ini adalah bukan hanya bulidayanya tapi juga bagaimana kita bisa mengendalikan serangga hama di lapangan walaupun produk terapur diperda merupakan salah satu hama dari sekian banyak hama yang ada di jagung tapi karena ini hama baru maka kita perlu mendalami lebih jauh berkaitan dengan strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk itu saya menyampaikan selamat berseminar selamat menikmati hidangan pagi di pagi hari ini biasanya kita melakukan di siang hari ini di pagi hari selamat menikmati hidangan pagi dari PI dalam bentuk virtual seminar semoga kita bisa menambah ilmu dari para narasumber yang sudah mempersiapkan dengan baik saya kira apa yang bisa dipersembahkan pada pagi hari ini dan sekaligus diharapkan ada inspirasi industri baru di dalam kita bisa melakukan penelitian-penelitian apa yang nanti bisa kita lakukan jadi pancingan-pancingan apa yang nanti kita akan disampaikan oleh para narasumber untuk kita kerjakan bersama-sama syukur-syukur kita bisa berkolaborasi bekerjasama dalam penelitian-penelitian ini sangat baik sekali antara universitas atau antara lembaga penelitian ini akan menjadi jalinan yang sangat baik sekali untuk kita menyelesaikan permasalahan UGJ atau ulat gerayak jagung di Indonesia ini harapannya seperti itu dan nantinya tentu saja sekali lagi mudah-mudahan dari webinar ini selain kita mendapatkan ilmu dari pertemuan kita setiap bulan kita juga berharap nanti ada ya semacam buku lah buku cetak yang bisa kita hasilkan dari webinar seperti ini setelah di sesi pertama Pak Direktur sesi kedua tentang identifikasi dan tantangannya yang ketiga kemarin kita sudah melihat penggunaan dengan meting disruption dengan bioteknologi dan kemudian juga dengan patogen serangga misalnya nah sekarang kita isi dengan pesticida kimia institusida dengan botanical pesticide tentu saja dan satu lagi dengan musuh alami sehingga mudah-mudahan ini bisa kita rangkum bisa kita lengkapi dalam sebuah buku cetak tentu saja saya kira itu barangkali yang bisa saya sampaikan sekali lagi selamat menikmati hidangan pagi dari PII dalam bentuk webinar ini dan silahkan nanti kalau ingin bergabung silahkan masuk ke PII lihat saja di website PII saya kira nanti panitia akan dan terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panitia tetap ini panitia tetap walaupun di grup PA ini ada panitia seminar sementara tapi ini mungkin menjadi panitia tetap untuk seminar PAI terima kasih kepada Pak Pur Pak Najir Bu Lia Pak Yayi Bu Aras Bu Putri dan Mas Ridwan yang sudah setia untuk terus melakukan kegiatan ini sekali lagi terima kasih demikian saya kira yang bisa saya sampaikan dan ajakan saya semoga kita bisa sama-sama meramaikan memeriahkan hari ulang bulan katakan bulan dalam bulan Oktober ini sebagai bulan ulang tahunnya PII nanti kita akan lakukan kegiatan yang barangkali besar tapi dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa offline jadi nanti kalau tidak salah tanggal minggu terakhir di hari Sabtu itu kita akan setting untuk kegiatan ini terima kasih Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih kepada Pak Dadang berikutnya adalah sesi utama kita yaitu presentasi dari para narasumber yang dilanjutkan dengan sesi diskusi yang akan dipandu oleh Profesor Iwayan Suparta kepada Bapak Wayan kami persilakan Pak Wayan masih di-mute mo'am na'af Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om wasdiastu salam salam rahayu dan salam sehat untuk kita semua dan kita bersyukur keadaan Tuhan yang hasil bahwa kita yang bisa hadir hari ini adalah sebuah anugerah karena pada kesempatan hari ini kita bisa melakukan suatu aktivitas ilmiah yang tentu akan mengerdaskan dan sekaligus mencerahkan pemikiran-pemikiran kita ke depan yang saya hormati Prof Badang selaku Ketua Umum PAI Bapak Ibu sekalian para Kuntinan Cabang PAI para anggota dan juga para simpatisan CAI yang bergabung pada hari ini dan tentu di Bali semua perbuatan yang mempunyai jurusan HAMA dan penyakit ikut bergabung di latihan ini katanya dan kemarin saya sudah sebarkan juga di jajaran birokrasi karena HAMA ini kami pandang adalah HAMA yang sangat berbahaya dan kita butuh informasi yang sangat penting berkaitan dengan keberadaan HAMA ini Bapak Ibu sekalian pada pagi ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi bersama mengenai pengelolaan HAMAS produk terapur di Indonesia dan dipilih pada hari ini orang-orang yang memang menaruh perhatian khusus di bidang HAMA ini dan dari 3 seri sebelumnya sudah dibahas kuntas mengenai identitas sampai hal-hal yang memberikan rujukan awal bagi kita untuk mengenal hujipeda ini tapi saat ini kita akan berdiskusi bagian dari pengelolaan HAMAS nah tadi sudah dijelaskan dari pembadan ada Profesor Icik Diana Daud dari Universitas Asanuddin akan membawakan presentasinya tentang pengendalian hayati ada Dr. Aras Meliri dari Balai Penelitian Pengkajian di Jerjami yaitu akan membahas tentang pesticida dan tidak kalah penting adalah insinur Joko Peono yang kita kenal sangat sangat concern di dalam pesticide dan sekarang akan berbagi pengalaman dengan kita yaitu pesticida nabati untuk sokobot hujipeda ini kami yakin ketiganya adalah pembicara yang sangat mumpulin di bidangnya dan kita yakini bahwa hari ini kita akan banyak mendapat masukan dan tentu itu kalau terpanting baik oleh para hodien kami persilahkan nanti mencermati isi dari presentasi ini kemudian sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menggitik sekaligus juga menggugah pemikiran-pemikiran kritis dari para narasumber nah pada kesempatan pertama kali ini saya akan memberikan profesor itik dokter profesor dokter insinior ikhidiana daun MS yang beliau ini adalah jebolan Universitas Sasanudin S1 S2 nya ada di Institut Teknologi Bandung S3 nya di Universitas Sasanudin kali ini beliau akan berbagi pengalaman tentang kemanfaatan musuh alami dalam penolahan seperti terat dan beliau banyak juga membimbing mahasiswa yang bergerak di bidang ini kemudian bapak ibu sekalian sebagaimana saya tadi sampaikan kesempatan ini akan diberikan kepada ibu ijib 20 menit ibu dan mudah-mudahan dalam 20 menit ini tuntas persampaikan gagasan-gagasannya dan untuk itu kami silahkan 20 menit setelah saya berikan terakhir 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dadang, Ketua PI Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai narasumber pada webinar yang sangat ilmiah ini. Juga kepada Prof. Iwayan yang telah membacakan biodata singkat saya, serta yang terhormat peserta webinar yang saya hormati, terima kasih atas kedahadirannya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi inspirasi untuk pengendalian Skodoktera Kurgi Perda di Indonesia. Outline dari pemaparan saya adalah bagaimana saya telah melakukan monitoring dan status Skodoktera di Sulawesi Selatan bersama tim dari Fakultas Pertanian, jurusan Hama dan Penyakit Tanaman. Penyebab Skodoktera Kurgi Perda ini menjadi Hama penting, kita akan mencoba melihat dalam homeostatis komunitas. Yang ketiga adalah strategi mengekspektifkan kerja musuh alami dari Skodoktera Kurgi Perda. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Kementerian Pertanian menempatkan jagung sebagai salah satu komoditas prioritas untuk suasembada dan suasembada berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa jagung masih menjadi komoditas penting untuk pemenuhan pangan dan industri di Indonesia. Lanjut. Yang kami lakukan, yang pertama adalah monitoring populasi. Itu di daerah Kabupaten Wajo, Desa Wage, Kecamatan Sabang Paru. Waktunya 8 Juli 2019. Juasnya kurang lebih 1 hektare, di mana pertanaman sudah memasuki fase generatif. Dan kami tidak menemukan Skodoktera Kurgi Perda. Yang kami temukan adalah serangan Ostrinia Purnakalis. Memang kita ketahui bahwa setiap fase perkembangan, ada berbagai jenis Hama yang menyerang pada tanaman jagung. Ada yang sepanjang perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan, ada yang hanya pada fase generatif. Lanjut. Di sini pada yang kedua, lokasi yang kedua yaitu di Kelurahan Taloren Reng, Kecamatan Sabang Paru. Juga masih di Wajo, yaitu usia daripada tanaman jagung, yaitu 5 minggu setelah tanam. Itu kami temukan kisaran penyakserangan daripada Skodoktera, Kurgi Verda, itu 85% dari seluruh tanaman yang ada. Dan selanjutnya kami juga kecamatan Pamwana, ini dilakukan oleh mahasiswa kami, Ahmad itu, dan akan masuk sebagai bagian dari tesisnya, sedang ongoing publish, yaitu umur tanaman 5 minggu setelah tanam, itu juga ditemukan 85% sampai 90% dari seluruh tanaman yang ada. Lanjut. Selanjutnya kami juga melakukan monitoring di Kabupaten Takalar, yaitu juga daerah Sulawesi Selatan, umur tanaman 3 sampai 4 minggu setelah tanam, itu lahan telah disemprot minggu pertama dan kedua. Ternyata kerusakan atau persentase serangan itu 85% sampai 90%. Dan ini sudah akan juga di-publish oleh tim yang diketuai oleh Ibu Melina, Dr. Melina. Lanjut. Sekarang Spodoktera Prugiverda itu merupakan serangga eksotik. Di beberapa negara, Spodoktera Prugiverda itu terjadi dalam bentuk wabah di banyak daerah di sentra produksi jagung. Sejumlah besar populasi itu bisa mengurangi dan sangat jarang ditemukan musuh alami. Tujuan migrasi pada serangga itu untuk survive di berbagai macam habitat yang berbeda. Kedua, untuk lolos dari keadaan lingkungan buruk, misalnya musuh alami atau penyakit. Ketiga, untuk mencari pasangan kawin dan membuat koloni baru. Di daerah subtemperatur pada musim dingin, serangga ini bermigrasi ke daerah lain. Di negara-negara Afrika, itu kehilangan hasil akibat dari tanaman daripada serangan Spodoktera itu antara 4 sampai 8 juta ton per tahun. Dengan kerugian nominal 4,6 juta dolar. Dan infeksinya, yaitu serangannya pada daun yang sedang menggulung, itu kehilangan hasil 15 sampai 73 persen. Jika populasi serangan tanaman terserang 55 sampai 100 persen. Dan kita lihat tadi bahwa di Sulawesi Selatan, serangan 85 sampai 90 persen. Lanjut. Spodoktera Frugiferda itu serangga eksotik, populasinya sangat banyak. Mengapa demikian? Menurut kami adalah ekosistem tidak stabil. Tidak terjadi homoestatis. Tidak ada musuh alami yang mampu mengendalikan. Tidak ada saingan dari herbivore atau organisme pengganggu tanaman lain. Faktornya mungkin dari individu Spodoktera Frugiferda sendiri, yaitu kemampuan beradaptasi yang tinggi, bisa menghasilkan telur sebanyak imago betina, mampu menghasilkan telur sebanyak 100 sampai 200 putir, dan diletakkan pada bagian dasar daripada daun. Kedua, kemampuan reproduksi yang tinggi. Dan ini menunjukkan bahwa kemampuan reproduksi yang tinggi. Silakan. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati. Kita kembali melihat kembali potensi hama dalam suatu agroekosistem. Di mana herbivore itu merupakan konsumen pertama dari tanaman yang ada. Dalam hal ini kita bisa podoktera Frugiferda pada tanaman jago. Dan sebenarnya secara alami di ekosistem, kalau ekosistem itu homeostatis komunitas, maka karnifora itu di dalamnya adalah musuh alami OPT, yaitu predator, parasitoid, dan entomopatogen. Itu akan mampu mengendalikan. Sehingga tidak ada satupun herbivora akan berubah menjadi OPT, dan berubah menjadi hama. Oleh sebab itu, kita perlu melakukan mengkaji ulang, agar kita bisa mendapati suasana ekosistem tanaman jagung yang homeostatis. Lanjut. Kita lihat mekanisme pengendalian populasi dalam ekosistem. Secara alami, jika populasi lebih, maka akan ada interaksi hambatan lingkungan, baik abiotik dan biotik yang bertambah, sehingga akan menurunkan populasi itu. Dan akhirnya komunitas dari populasi tersebut akan melakukan reproduksi, dan yang survival itu akan berkembang, sehingga akan naik menjadi kedudukan keseimbangan, mencapai homeostatis. Demikian, inilah yang namanya homeostatis. Dan inilah yang perlu kita lakukan kembali. Lanjut. Bapak dan ibu peserta webinar yang sekalian yang saya hormati. Kita mengingat kembali, kasus munculnya heterospila kubana. Ini juga adalah serangga eksotik, yaitu dari Kuba, tahun 1986, itu ada di Indonesia. Mengapa tidak ikut musuh alaminya? Sehingga didatangkan dari Hawaii, Curinus coreleus, dan Olsa abdominalis. Dan ternyata, Curinus coreleus, dan Olsa abdominalis, ini mampu mempredasi heterospila kubana. Yang kedua, kasus timbulnya hama wereng pada tanaman padi, ada beberapa insektisida, yang mematikan bukan hanya wereng, tapi juga musuh alaminya. Hasil penelitian di mana kami sendiri pada saat itu ikut terlibat, mewakili Universitas Hasanuddin, bersama Almarhum Prof. Fahuddin, dan juga dosen dari IPB Prof. Sumartono, dan juga dari UGM Prof. Kasumbogo-Ukutung. Ini dari penelitian beberapa menguji berbagai banyak pesticida yang disemprotkan di ekosistem tanaman padi, itu ternyata bukan hanya mematikan organisme pengganggu target, tetapi ternyata mematikan juga musuh alamin. Sehingga dikeluarkanlah impres nomor 3 tahun 1966, isinya antara lain melarang penggunaan lebih 50 jenis insektisida pada padi sawah. Oleh sebab itu, mungkin kita akan melihat bahwa mungkin saja hal ini terjadi pada ekosistem tanaman jagung. Lanjut. Plutella silostella juga merupakan serangga eksotik pada tanaman kubis. Maka oleh FOS 1950 didatangkan Ladiadehma semi-klausun, parasitoid larva. Dan parasitoid tersebut dapat mapan dan lulus hidup di Indonesia. Dan kami pada tahun 1984 menerima kiriman hanya 50 ekor pupadiadehma semi-klausun dari Lembang, dari almarhum Dr. Sudaruhwadi. Dan kami kembangkan di Malino dan itu berhasil lulus. Dan selanjutnya dibantu oleh juga Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dan dari kasus-kasus ini, saya mengajak kita akan berpikir ke depan untuk melakukan perbanyakan masal, melakukan introduksi daripada parasitoid atau predator dari negara asal. Podoktera Frugi Ferda ini awalnya berasal dari Amerika. Lanjut. Mohon. Boleh? Penurunan aras keseimbangan dengan meningkatkan fungsi musuh alami. Kapan sebenarnya musuh alami itu harus kita lepas, harus kita harapkan dia bekerja. Yaitu pada saat aras keseimbangan naik di atas aras keseimbangan, di atas dari batas ambang ekonomi. Kalau berlaku musuh alami ini bekerja se-efisien, se-efektif, maka aras keseimbangan itu akan turun. Lanjut. Langkah-langkah dalam program introduksi musuh alami. Kita kenal, yaitu pertama tentu seleksi dan penilaian organisme sasaran. Dan itu sudah kita lakukan bersama. Dari semua pakar-pakar yang ada di IPD, di Universitas Gajah Mada. Oleh sebab itu kita akan lanjut tentukan daerah eksplorasi untuk pencarian musuh alami. Kedua adalah memilih musuh alami untuk koleksi, untuk diperbanyak secara massal. Dan ini kita perlu dibantu oleh karantina. Mengkaji bioekologi di laboratorium. Kenapa harus dinas karantina ikut serta terlibat? Karena kita akan mematikan musuh alami yang tidak berguna, yang terikut, atau serangga, atau organisme yang terikut. Selanjutnya kita akan melakukan kolonisasi lapangan dan evaluasi etikasinya. Dari pembacaan saya, saya menemukan bahwa di Amerika ada musuh alami, yaitu parasitoid, yaitu Telenomus Remus Nison. Itu efektif dengan tingkat parasitisme 80%. Celonus Insularis Cresson, itu juga dipakai di Karabia, di Amerika Tengah dan Selatan. Dan juga Cotesia marginifentris, yaitu Hymenoptera braconidae. Dan juga Tricogramma spesies, yaitu kalau di Amerika Latin, Tricogramma pretiopiasum, dan Tricogramma atoporpirilila. Dan ini sudah diperbanyak secara massal di Amerika Latin. Spesies serangga sebagai predator generalis, itu sudah banyak, yaitu Redivi, Pentatomidae, Nabidae, dan Ligaidae, serta Angkoridae. Mengapa predator generalis sangat dibutuhkan? Karena dia akan sudah ada di lapangan sebelum predator spesifik atau parasitoid spesifik datang. Lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siklus hidup spodoktera kita lihat telur hanya stadiumnya 2-3 hari. Sedangkan satu kelompok telur itu berisi 100-200 telur. Stadium larva 14-19 hari, ini terdapat 6 instar, pupa 9-12 hari di dalam tanah, dan imago 7-12 hari. Sumbernya ada tertera dalam presentasi saya. Lanjut. Kajian stadium perkembangan dan perilaku dari spodoktera Frugi Ferda yang saya telah lakukan, yaitu berdasarkan pembacaan stadium telur 2 hari, ini sangat singkat untuk ditemukan oleh parasitoid. Diletakkan pada daun bawah tanaman, posisi pangkal daun dan batang. Jadi sangat singkat untuk ditemukan oleh parasitoid. Oleh sebab itu, maka saya kembali mengingatkan bahwa perilaku dari seekor parasitoid betina adalah sama dengan seekor seorang ibu yang tidak akan meletakkan telurnya pada tempat yang tidak diyakini bahwa telur itu akan bisa berubah menjadi larva, pupa, dan imago. Oleh sebab ini, oleh sebab itu, maka kita perlu mempertimbangkan jika kita ingin menggunakan parasitoid, maka yang perlu dipertimbangkan adalah waktu pelepasannya. Kedua adalah stadium larva, ini memang cukup panjang 14-19 hari, tapi perilaku larva instar 1-3 ini makan di bawah bagian daun, memintal benang, sehingga mudah berpindah. Kalau seandainya ada parasitoid larva yang akan memarasipi, sama dengan perilaku dari biademas semi-klausum, jika ia diganggu, akan diparasip oleh parasitoid, maka dia akan menjatuhkan dengan menggunakan benang. Tetapi oleh parasitoid biademas semi-klausum, itu menjadi tanda bahwa larva yang akan diparasipi ini adalah larva sehat. Larva instar 4 sampai larva instar 6 masuk ke dalam daun muda yang masih menggulung, sehingga parasitoid larva sulit memarasipi pada posisi yang tepat. Dan inilah kajian yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Lanjut. Dari penelitian mahasiswa saya, ini dalam berupa tesis, tabel status fungsi serangga yang tertangkap di pertanaman jagung, yang kebetulan berendofit, itu kelihatan bahwa serangga merugikan ada ortokoleptra, ada diptera, ada homoptera, ada lipidoptera, ada ortoptera. Predatornya ada aranide, koleptra, himenoptera, dan diptera. Serangga yang mungkin saja sebagai, belum dikaji, himenoptera. Dan serangga lain, diptera. Kenapa saya perlu menampilkan ini? Ini hanya menunjukkan bahwa di ekosistem pertanaman jagung, itu keragaman hayati itu sangat tinggi. Sehingga sebenarnya apa yang kita perlu memanfaatkan masing-masing, fungsi dari masing-masing, peran dari masing-masing organisme itu akan bisa maksimal untuk, tidak ada, tidak akan muncul hama. Tidak akan ada populasi organisme yang berkembang dengan cepat. Lanjut. Ini di lokal, di ekosistem, itu ada krikogramma spesies, dan ini juga sudah pernah dilakukan perbanyakan masal di Universitas Hasanuddin oleh teman kami, Prof. Nur Aryati Agus. Lanjut. Ini saya ambil dari PPT Bapak Sukuta 2020 pada webinar, yaitu pengenalan dan pemanfaatan parasitoid, upaya menekan populasi hama contoh pada hama lalat buah dan pada putela tanaman kubis. Bagaimana mengajarkan semut untuk menyukai larva, dan ini mungkin salah satu strategi kita. Strategi kita. Lanjut. Terima kasih pada Bapak Sukuta. Di sini ada juga coxinella. Coxinella, predator, telur. Lanjut. Ini semua adalah predator generalis. Lanjut. Ini juga ada predator junkvik, merupakan predator generalis, dan ini mungkin kita bisa juga memanfaatkan. Lanjut. Ada laba-laba, predator generalis. Lanjut. Ini juga lipan, juga predator generalis, karena di tanah, di kemukan tanah, biasanya pupa daripada sekodokter Afil Gikerda, yang bisa memangsanya, dimangsa oleh lipan. Lanjut. Ini parasitoid, ya. Himenoptera pada larva. Lanjut. Ini juga parasitoid. Lanjut. Ini juga senelius manileus, dan ini semua akan juga merupakan bagian yang kami akan kaji lebih lanjut. Lanjut. Ini adalah lalatak tinggit, dia juga sebagai predator, kadang-kadang sangat banyak, ya. Lanjut. Konservasi dan augmentasi. Ini kita perlu mempertahankan dan melestarikan musuh alami di suatu habitat agar lebih efektif fungsinya, yaitu misalnya trichograma spacious, cecopet, semut yang tadi. Entomopatogen juga diperlukan agar toksisitas dan virulensinya tetap optimum, maka kita perlu melakukan konservasi. Augmentasi dilakukan karena populasi musuh alami asli belum ada, populasinya sangat rendah, kadang-kadang juga, ya. Sehingga apa yang terjadi, sehingga apa yang terjadi, peledakan daripada populasi skorotra purgiverda, karena diduga, diasumsikan bahwa tidak hadir atau terlambat kehadirannya, kehadiran dari musuh alami itu, sehingga perlu ditambah dari perbanyakan masal dari laboratorium dengan cara pelepasan sewaktu-waktu atau secara teratur. Lanjut, Bapak dan Ibu yang saya hormati, berengkali kita sudah sama mengetahui bahwa secara ekologi musuh alami itu haruslah kompatibel daripada lingkungan, secara temporal, arus sinkron, misalnya trichograma parasitoid telur, maka telurnya juga telur dari inang harus ada. Tanggap terhadap kerapatan populasi inang, yaitu tadi bahwa pada saat populasi inangnya rendah, dia akan menahan telurnya, menghancurkan lagi, meresapkan kembali telur itu dalam tubuhnya, sehingga nanti akan memarasit lagi pada saat inang telah kembali, dan potensi reproduksi yang harus tinggi daripada calon daripada parasitoid, kemampuan mencari inang juga harus baik, kemampuan memencar yang tinggi, dan juga mempunyai kehususan inang. Inang alternatif juga diperlukan, hiperparasipisme itu harus dikekan, kemudahan, dan juga yang terutama adalah kemudahan untuk dibiarkan. Ini gerakan pengendalian yang dilakukan oleh Balai Proteksi Tanaman Sulawesi Selatan, telah menggunakan agensi hayati di Sulawesi Selatan, kita lihat berbagai daerah, kami dapatkan terima kasih kepada datanya dari adik Safar, ini sudah dilakukan bulan Juni tahun ini, 2020, menggunakan EBT Plus, Meta Reserve, dan memperbaiki kerusakan tanaman dengan memberikan CZPR. Ini di Goa Pangkep Maros, Bone. Lanjut. Kita lihat pengendalian menggunakan biosida yang dipakai itu oleh Balai Proteksi, yaitu Meta Reserve, dan nematisida. Dan ini dikaji, sedang dikaji efektifitasnya, kisaran inangnya, apakah kisarannya tidak luas, dan juga apakah tetap menjaga homostatis. Lanjut. Tetapi ada early warning, yaitu insektisida mikroba, itu dapat menimbulkan resiko lingkungan, termasuk pengaruhnya terhadap organisme target dan pemangsanya. Bacillus thuringiensis dapat mengurangi jumlah larva nengat, sehingga resiko lain muncul juga yang lain, yaitu tentu homostatis tidak akan dikaji. Lanjut. Silakan, dari penelitian mahasiswa kami menggunakan Beferia Basiana, kita lihat bahwa 10 pangkat 8 itu bisa mematikan 64 persen serangga uji, ini dilakukan di laboratorium. Dibimbing oleh saya sendiri dan Dr. Insinyur Melina. Lanjut. Hubungan spodokterah dan aplikasi Beferia Basiana. Kita lihat bahwa pada saat Instar 2 terkontaminasi oleh Beferia Basiana, terinfeksi, maka larva itu bisa berkembang menjadi pupa setelah terinfeksi, tetapi yang tertinggi terendah pada 10 pangkat 8. Demikian juga untuk menjadi Imago. Jadi kami berkesimpulan bahwa jika kita akan mengaplikasikan pertanaman jagung, maka kita gunakan Beferia Basiana pada 10 pangkat 8. Lanjut. Dampak keberadaan Beferia Basiana terhadap larva Ostrinia furnacalis pada tanaman jagung, ini kami uji, yaitu pada dua varitas, ketua jantan dan ketua bedik tina, itu memperlihatkan bahwa cendawan endofit itu Beferia Basiana yang berada di dalam tanaman itu bisa mematikan 83 persen sampai 91 persen. Lanjut. Mengapa Beferia Basiana saya menganggap penting dan berpotensi untuk dimanfaatkan, karena Beferia Basiana merupakan bagian dari ekosistem tanaman jagung. Memang ada di dalam seluruh ekosistem tanaman jagung. Lanjut. Tetapi mengapa sebaiknya Beferia Basiana dimasukkan ke dalam jaringan tanaman sebagai endofit? Karena kami telah menguji pada paparan sinar ultraviolet, itu menunjukkan bahwa mampu berkecamba 86 persen, tetapi tidak mempunyai kemampuan mematikan setangga uji. Oleh sebab itu juga cendawan umumnya disemprotkan pada daun, batang, dan buah-buahan pada posisi keberadaan OPT, tapi cenderung terpapar pada kondisi ekstrim dari radiasi sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Lanjut. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati dan banggakan. Mengapa Beferia Basiana sebaiknya dalam jaringan tanaman sebagai endofit? Karena memang semua cendawan umumnya itu sangat tergantung pada kondisi kelembaban. Dia membutuhkan 90 persen. Untuk pertumbuhan konidia di ekosistem di luar tubuh inang pada saat keluar dari kadefer juga membutuhkan kelembaban 90 persen. Dan suhu optimum untuk pertumbuhan, patogenitas, dan ketahanan hidupnya 20-30 persen. 20-30 derajat Celcius. Kondisi tanah, pada tanah steril, jika kita aplikasikan pada tanah, pada daerah risosfer, maka ada banyak cendawan antagonis. Misalnya Penicillium urticei, itu dapat mempengaruhi, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan konidia. Keasaman Beferia Basiana butuh TH3 sampai TH9. Lanjut. Endofit diartikan sebagai organisme yang hidup di dalam jaringan tanaman sehat tanpa menimbulkan gejala sakit. Dan organisme yang menjadi endofit pada tumbuhan ini dapat berupa bakteri cendawan yang dapat bersifat entomopatogen pada serangga. Lanjut. Ini adalah hasil kami juga salah satu, yaitu sudah ada benih bermutu bersertifikat, yaitu endofit. Kalau kita tanam, itu akan menghasilkan tanaman yang mengandung Beferia Basiana. Lanjut. Ini adalah beberapa literatur di antara jurnal kami tentang bagaimana Beferia Basiana terhadap Ostrinia purnakalis pada tanaman jagung. Tentu kami akan segera melakukan penelitian terhadap spodoktera purgiverda, baik dari untuk pedator, parasitoid, dan juga entomopatogen Beferia Basiana. Lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih saya kembalikan ini kepada moderator. Terima kasih, Prof. Iki. Bapak-Ibu sekalian, dari paparan tadi sudah tergambar dengan baik bahwa pemakalah menawarkan gagasannya dari apa yang ditemukan selama ini di lapangan, bahwa memang belum ditemukan musuh-musuh alam yang efektif untuk bubuk peda ini. Walaupun apa yang ditemukan itu, karena memang beberapa kasus, karena memang adanya asinkroni, kalau kita melihat dari parasituit, dari sifat-sifat biologi dari bubuk peda ini. Baik itu larta listan satu, maupun larta listan lanjut. Nah, kemudian, tapi ada tawaran dari bubuk peda ini agar nanti kita bisa memasukkan, kalau kita memang memanfaatkan musuh-musuh alam efektif, terutama dari musuh alam ini, memasukkan dari luar. Di samping kita juga mencoba musuh-musuh alam ini generalis yang pernah dicobakan pada hama-hama lain. Demikian juga, apa yang dicermati sekarang sudah dilakukan juga beberapa kemudian dengan menggunakan mikro, apa namanya, insek patogin, terutama dari metaresium yang di lapangan. Dan kemudian, Biau telah banyak juga melakukan penelitian tentang Bupiria Basiana. Nah, gagasan-gagasan Biau ini yang pertama itu mungkin Bupiria Basiana ini mempunyai potensi baik untuk dikembangkan, karena untuk serangga sejenis itu, Bupiria Basiana itu cukup efektif dari pengalaman Biau. Itulah kira-kira apa yang gagasan penting yang disampaikan oleh Uji tadi, tiga poin penting tadi itu adalah mempelajari lagi tentang sinkroni antara parasituit dengan, dengan, apa namanya, fenologi Tugifeda, dan ini memungkinkan untuk kita datangkan dari luar, memanfaatkan kredakur generalis, dan tentu juga mencoba patogin serangga yang salah satu dia umurkan itu adalah Bupiria Basiana. Bapak-Ibu sekalian, tadi kita memulai teknik pengendalian ini dari green, dari apa nama produk hijau. Nah, kita sekarang akan dekatkan lagi untuk pening pengendalian berikutnya adalah pesticida, tetapi pesticida yang pendekatannya agak hijau juga, yaitu pesticida nebati. Nah, sekarang ini kita undang Insinyur Dokopiono MIGSK, dia adalah bekerja dalam kesehariannya yaitu dalam Departan dan Provenci Tanaman, IPB, University. Pendidikan dia adalah S1 di Institut Pertanian Bunggol, 1982, dan kemudian S2-nya di University of Queensland, Australia. Judul yang dia akan mengupas saat ini adalah Prospek Insektisi Dana Berarti dalam Pengelolaan Seproduk Terah Pugifeda. Nah, kita akan mendengarkan apa-apa yang sudah dia lakukan berkaitan dengan kajian-kajian presisi dana berarti, khususnya nanti untuk serangga-serangga yang apa namanya, sepamili dengan Seproduk Terah Pugifeda ini. Pak Joko, ya sama seperti tadi, tadi lewat 5 menit, Pak Joko diberikan juga waktu 20 menit. dan setelah saya, silahkan sama Pak Joko. Kami silahkan, tolong dibantu presentasinya, Pak Aset. Baik, silahkan Pak. Sudah tampak ya. Sudah Pak. Suara saya konsumtus tidak ya? Bapak, bagus. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Profesor Wayan Supato. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PI, Profesor Dadang, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sebagai pembicara kedua di sini, ini jadi saya berada di antara dua ibu-ibu. Materinya pun berada di antara dua pilihan. Jadi ibaratnya di antara madu dan racun. Pertama-tama, mari kita renungkan bersama pesan dari Profesor Isman ini. Profesor Isman ini adalah pakar Insekti Sidana Bati dari Kanada. Beliau pemimpin Ibu Dr. Audrey dari Universitas Patimura. Jadi intinya pesan ini adalah kita tidak perlu berpusing-pusing mencari Insekti Sidana Bati baru. Tapi informasi yang ada itu manfaatkanlah untuk gunaan di lapang. Jadi berikan bukti nyata kepada petani. Jadi bukan hanya kepuasan akademik, publikasi ratusan, tapi di lapangan petani tidak tahu. Jadi marilah kita manfaatkan informasi yang ada sebanyak-banyaknya untuk mengembangkan produk yang bisa diterapkan di lapangan. Ini Profesor Isman dari Kanada. Garis besar materi saya pada dasarnya ada dua. Pertama, gambaran umum pengembangan Insekti Sidana Bati. Yang kedua, contoh. Insekti Sidana Bati untuk Furuki Berda. Tahapannya dari pengembangan sampai ke masyarakatan. Jadi harapannya itu sampai ke petani. Bukan hanya di majalah ilmiah yang tersimpan di ruang gelap perpustakaan. Haban pengembangan awalnya eksplorasi. Kalau mengingat pesan Profesor Isman tadi, ini kita tidak perlu lagi eksplorasi. Kecuali di tempatnya belum ada informasi. Dari eksplorasi sampai masaran. Jadi jangan berhenti sampai uji hayati di lab. Tapi lakukan. Kalau isolasi ini untuk keperluan penelitian ilmu dasar. Meneliti bahan cara kerja dan standarisasi formulasi. Kalau untuk penggunaan di tingkat petani, setelah dapat uji hayati, diketahui aman, bisa disampaikan. Tapi kalau untuk produk komersial, itu harus sampai pemasaran. Ini contoh pendekatan eksplorasi. Tahun 40-50 itu ada 2.500 jenis tumbuhan yang dieksplorasi. Tapi hanya dapat satu. Biayanya mahal sekali. Karena waktu itu belum banyak informasi tentang insikisda nabati. Bapak-Ibu bisa menerapkan pendekatan lain seperti yang dituliskan di sini. Yang tahap pendekatan terakhir itu kalau di lapangan tampak tidak terserang, itu pasti tanaman itu mengandung sesuatu. Bisa diteliti. Paling tidak antifiden. Penghambat makan. Itu pasti itu. Hanya saja konserasinya berapa, rendah atau tinggi, jahat itu perlu diuji. Nah ini hasil pengujian yang sudah lama itu. Hasil pengujian yang sudah lama diketahui itu. Sekitar 1.600 jenis tanaman memiliki aktivitas biologi. Kita lihat ini meliase terkenal yang banyak. Viperase, astarase, banyak. Fabase ini leguminose. Jadi yang tradisional, yang klasik, efektif itu di sekitar family itu. Tapi tidak tertutup kemungkinan family lain juga aktif. Lamiase banyak minyak atsiri. Seperti selase kemang. Semua orang sudah tahu inseksi dan abad itu memiliki beberapa kelebihan. Jadi saya tidak membahas satu ke satu. Yang perlu disoroti di sini adalah sifat terdegradasi di alam. Kenapa? Jadi ini yang perlu disoroti ini. Karena ini sifat ini bisa dianggap kelebihan, tapi juga kekurangan, keterbatasan. Yang lain bisa dipahami dengan mudah. Jadi yang bisa di ekstra dengan air, bisa disiapkan petani sendiri. Mengapa ini bisa menjadi dua sifat yang bertolak belakang? Kita lihat itu. Kalau mudah terdegradasi, artinya resistensi singkat. Perlu aplikasi berulang. Keterbatasan itu harus diatasi. Jadi bagaimana itu? Waktu aplikasinya harus tepat. Jangan purgiweda insar 4 disemprot. Tidak ada efek. Insar 6 misalnya. Spektrum aktivitas terbatas bisa dicampur. Ekstrak dengan pelawar tahir tidak tahan lama. Harus segera digunakan. Ekstrak bekerja lambat. Ini harus mengatasi keinginan petani ini. Jadi harus sosialisasi. biaya produksi itu tidak selalu lebih murah dari yang sintetik. Kemudian standarisasi. Ini tidak mudah itu. Kandungan bahan aktif beragam. Jadi perlu kelonggaran ke regulasi kalau memungkinkan. nah ini yang penting ini. Semua orang tahu publikasi banyak sekali. Jutaan mungkin. Tapi yang di lapangan kok tidak kelihatan. Mungkin kurang memperhatikan kriteria ini. Tumbuhan terdapat di gitar lahan petani mudah dikudriakan. jadi kementan ini perlu membagi-bagikan bibit tanaman inseksi nabati. Mudah-mudahan sudah dilakukan. Kalau belum ya anjuran. Saran. Nah yang ini efektif terhadap pemasa saran. Di lab itu minimal mematikan 80% pada konsentrasi paling tinggi 1% untuk ekstrak dengan pelarut organik. Dan 10% untuk ekstrak dengan pelarut air. Jadi dalam laporan jangannya puas menuliskan berbeda nyata. Bermakna tidak dari segi pengendalian. Jadi jangannya puas menggunakan uji dangken atau uji tukai untuk membandingkan secara statistik. Statistik itu hanya alat bantu. Yang penting adalah maknanya dari segi memengendalikan. Kemudian insectic sintetik yang dipakai di lapangan itu sudah lolos uji efekasi. Ini harus agar bisa bersaing insectic dan abadi keefektifannya minimal harus 70%. Kalau tidak tetap tidak bisa bersaing. Jadi sekali lagi jangan puas menulis kalimat hasil uji dangkan menunjukkan ini berbeda nyata. Maknanya apa? Jadi menulis laporan itu harus yang bermakna dari segi pengendalian. Itu banyak itu tulisan yang penekanannya uji statistik berbeda nyata. Berbeda menurut petani. Kok disemprotkan tidak beda ini. Serangannya masih tinggi. Setelah dapat bahan yang aktif harus segera diuji. Aman tidak untuk tanaman. Setelah disemprotkan fitotoxic misalnya. Jadi percuma itu publikasi ribuan tidak terpakai karena fitotoxic. Ini kalau untuk produk komersial. Ini intinya disini agar produk inseksi dan lapati mampu bersaing dengan sintetik. Belum banyak kan? Saya akui belum banyak. Ini contohnya ini. Publikasi Aglaia ini ribuan ini. Tetapi ketika disemprot ke tanaman fitotoxic percuma tidak bermakna. Publikasi yang ribuan itu menjadi tidak bermakna. Yang menarik ketika dicampur dengan ekstrak mahuni hilang itu fitotoxic-nya. Padahal ini perbandingannya lebih banyak yang Aglaia. Tapi kalau perbandingannya beda fitotoxic. Ini sampai sekarang belum diteliti Aglaia-nya lebih banyak kok malah tidak fitotoxic. Yang bidang fisiologi tanaman bisa meneliti dari segi biokimia atau fisiologi. Terima kasih ke Prof. Padang atas pinjaman fotonya. Memberitahunya baru sekarang. Pinjam kan harusnya di awal. Pinjam belakangan. Nah ini sekarang banyak didengongkan minyak atsiri. Harus dicek itu. Namanya minyak bisa meluruhkan lapisan lilin daun. Setelah dicek betul itu. Sama-sama sinam umum konsentrasi sama yang ferrum fitotoxic itu. Yang multiflorum tidak setelah dicek kandungan senyawanya ternyata ferrum banyak eugenolnya. Sedangkan penambahan gugus metil menghilangkan sifat fitotoxic. Jadi hati-hati kalau menggunakan minyak cengkeh kemungkinan fitotoxic. Kalau menggunakan minyak cengkeh harus dicek fitotoxicitasnya. Dan minyak atsiri lain. Komponen minyak atsiri banyak yang fitotoxic. Kalau hama gudang tidak masalah. Tidak ada tanaman di gudang beras. Jadi bagi Bapak Ibu yang meletih insik dan dapati kalau mendapat tanaman yang efektif bersegeralah menguji efek fitotoxicitas. Sebelum tumpukan publikasi tidak bermakna. Jadi bermakna untuk kenaikan pangkat dan jabatan saja. Itu tadi. Ribuan tanaman. Ternyata yang terdaftar berputar-putar di situ saja. Ini yang sudah sejak abad 19. Piretrum, tenon, nikotin. Berputar di situ saja. Tambahan baru hanya mimba. Hanya mimba. ini yang menarik Amerika Serikat, Australia banyak minyak siri. Mengapa ini bisa terdaftar di negara yang peratuannya ketat? Karena minyak siri yang dipakai itu biasa untuk penambah rasa makanan dan minuman. Berarti sudah yakin aman. minyak jeruk ini hasil pres kulit jeruk limbah pabrik jus jeruk. Jadi bisa saja itu. Kemudian di Denmark minyak serai jangkeh ini bahaya ini jangkeh harus di cek. fitotoksik tidak. Endolesa piretrum terdaftar untuk racun nyamuk. Orang awam menyebut obat nyamuk. Jadi nyamuknya diobati. Jadi terdaftar mimba hanya satu dan ini minyak seri yang sintetik. metil dijenal untuk terdaftar. Jumlah bahan yang terdaftar saat ini di Indonesia baru dua. Satu produk mimba dan minyak seri metil dijenal. Di negara lain yang banyak minyak serinya ini yaitu bebas persyaratan dataran. Karena biasa dipakai di makanan dan minuman. Ini yang resmi A. Oke ya. Nah, yang menarik di California. California adalah negara bagian di Amerika Serikat penghasil produk pertanian terbesar di Amerika Serikat. Jadi kalau ada yang mau studi banding silakan membuat usulan anggaran studi banding ke California. Sekalian piknik ke Pantai Malibu. Oke. Kita lihat itu. Minyak mimba. Nah, di California ini dokumentasinya sangat bagus. Yang digunakan petani tahu itu berapa banyak. Di Indonesia sulit ini menugasi mahasiswa mencari penggunaan pesida di Indonesia. Memang tidak ada datanya. senopodium di Jawa banyak ini. Minyak sirinya dipakai di petanian California. Pasadi latihan. Di sini ada bawang putih dan produk capek. Orang Amerika tidak suka pedas dan tidak suka bumbu-bumbuan. Daripada dibuang untuk pesisida. Ini untuk kebun. Kebun atau pekarangan. Kulit jeruk minyak sirih. Dari limbah jus jeruk. Jadi untuk kebun atau pekarangan harus didaftarkan juga. Kecuali meras sendiri. Bawang putih diperas semprotkan. Ini dari Profesor Isman. Nah kendala mengapa ada ribuan insektis dan nabati yang terdektor hanya empat. Pertama kendala dalam pendataran. Di Indonesia syarat pendataran nabati tidak dibedakan dari yang sintetik. Biayanya miliaran itu. Di Cina dan Korsal malah lebih longgar. Di Amerika dan Australia membebaskan persyaratan. untuk minyak siri yang biasa dipakai untuk penyedap makanan dan minuman. Basah bakunya berisau. Standarisasi sulit karena bahan aktif beragam. Bahan bakunya terbatas. Ini perlu menganjurkan ke pemerintah untuk menanami lahan kritis dengan inseksi dana nabati. Silahkan Bapak Ibu di tempat masing-masing memberi saran ke pemda untuk menanami lahan kritis daripada terjadi banjir bandang. Kalau pendaftaran sulit, cari saja inseksi dana nabati yang bisa disiapkan secara keberhanan. Cukup diekstrak dengan air tanpa pemanasan atau dengan pemanasan. Atau diberi tambahan sabun air atau sabun nabati lerak yang biasa untuk mencuci kain batik. Atau ditambah sedikit alkohol. Pemanasan di sini berarti direbus. Kasihkan petani untuk merebus-rebus. Habis bahan bakarnya. Jadi sebelum disemprotkan bisa dilepaskan di dalam tong, letakkan di bawah sinar matahari kalau cuaca tidak hujan. Nah, ini contohnya. Rioba dan Stevenson sudah membuat review itu. 69 jenis tanaman yang biasa diuji terhadap beruki beta. yang pertama banyak ini di Jawa ini ya. Sinepodium atau Disfania. Banyak tanaman di sini yang terdapat di Indonesia. Puniculum vulgarin adas. Ini serikaya. Ini banyak juga. Astrasi, salah satunya gulma agratum ponisodius. Banyak ini. Yang penting tanaman budidayanya bukan tanaman inang virus gemini. Karena ini inang alternatif virus gemini. Harus dikendali berantas. Kalau tidak ya di ekstrak saja. Ekstrak untuk inserita nabati. Banyak ini. Bunma. Banyak. Jadi silakan Bapak Ibu memverifikasi apakah betul tanaman-tanaman di sini efektif terhadap perubri perda. Jadi PR ya. Dosen biasa memberi PR ke mahasiswa. Nah ini banyak sekali. Nah ini Osimum. Osimum itu Kemangi. Kemangi. ada Methyl Eugenol minyak siri. Ya ini banyak. Gemini AC biasa nih. Paling populer. Ada Mimba nih ya. Jadi penelitian di Afrika juga Mimba ini sangat efektif. Ada yang tanaman asli Amerika Selatan. Namanya pun saya terdengar asing. Peumus Boldus. terdengar asing. Nah itu. Nah itu. Nah itu. Sapindasi ini familinya Larak. Sapindus Larak. Sapindus ini Sapolin. Tembakau masih perlu konsentrasi tinggi. Nah hati-hati nih. Punyit. Saya tidak tahu berapa konsentrasinya. Kalau 10% ya mati. Mati lengket. Nah ini mohon izin Pak Daner menggunakan hasil penelitianya. Pak Daner ini sangat sikap. Bergerada datang di Jawa Barat langsung diuji dengan Isil Napati. Ini sepertinya efektif semua ini. Karena yang dipakai konsentrasinya baru 0,1. Kan tadi syaratnya boleh sampai 1%. Tapi yang diuji lebih lanjut. Karena waktunya terbatas. Yang diuji lebih lanjut oleh Tim Cardono ini banyak mimba. Kalau dilihat angkanya ini dekat itu. Sarak sengkeh. Ini hati-hati ini. Kalau di lapangan fitotoxic tidak. Kalau ke brokoli fitotoxic minyak seri sengkeh. Tapi daun jagung kan lebih keras. Jadi tidak bisa di Samaranta. Kita lihat LC95 di bawah 1%. Jadi sangat kuat ini aktivitasnya. Jadi dari tempat ini dapat disimpulkan yang paling potensial adalah mimba. Dilihat dari berbagai segi ketersediaan. Kalau tidak ada impor saja dari India. Di Jawa Timur Lombok Bali banyak mimba. Di Jawa Barat banyak hujan. Buahnya terbatas. Jadi karena mimba tampak paling prospektif. Efeknya pun banyak. Dari menghambat makan sampai menurunkan reproduksi. Perkebak makan sudah dihambat perkembangan dihambat produksi turun pulang. Jadi populasi generasi berikutnya sangat menurun. Ini gambaran. Biar agak sejuk lihat tanaman gambar pohon. Jadi ini bisa disarankan ke pemerintah tempat tanam sebagai tanaman penaduh jalan atau menanami lahan kritik atau yang teras sharing. Sebagai pelengkapnya alternatif atau bahan campuran bisa serikaya. Ekstraksi keraya ini efek kontaknya kuat. Mimba kan lambat kerjanya. Untuk mempercepat kerjanya bisa dicampur serikaya. Ini hasil pelitian TORF datang bimba campur serikaya sinergis. Nah ini juga di Jawa Barat banyak di Pangalengan sekalian piknik waktu itu ke pegunungan. Ini bahan artinya seperti tuba. Banyak ini di pertanian organik Jawa Barat banyak menanam di lahannya. Wah kalau ini langka ini efeknya seperti sekuat mimba tapi waktu itu saya hanya menemukan satu tanaman berserta Pak Edi Sahputra waktu S2-nya. Saya belum ngecek lagi apakah masih ada atau sudah gunah. Tidak ada sarang konservasi. Kalau ini bersaing dengan produk jamu di Madura banyak di beberapa tempat sengaja ditanam untuk bahan jamu. Ini juga efek kontaknya lebih kuat jadi bisa untuk campuran. Kalau ini banyak di pinggir jalan di teping-teping yang curam jadi bisa untuk konservasi bisa dipakai inseksi halabati. Ini yang banyak minyak serinya termasuk metul eugenol. Nah ini mimba efeknya jangka panjang larva diberi perlakuan fase-fase berikutnya masih menunjukkan kejala. Nah lava diberi perlakuan misal berikutnya waktu jadi pupa ada yang tidak normal karena mempengaruhi sistem hormon. Nah imabonya pun cat-cat itu ya dapat ditengarai itu tidak akan menghasilkan telur. Nah ini foto dari Pak Doktor Sama itu efeknya sayang ini belum sempat ditindak lanjuti. Mungkin tanamannya juga sudah punah. Nah tadi selain mengambat perkembangan mengambat reproduksi. Kita lihat itu dengan pelakuan LC1 LC5 telur pelakuan mimba telur spodokter halitura sesama amapolifak dengan perut fugi beda telurnya sangat sedikit kontrol positifnya insectivitas sintetik metomil telurnya makin banyak apa ini artinya berisiko resurgensi karena itu hindari penggunaan insectivitas sintetik yang berisiko resurgensi jadi mimba ini perkembangan terambat mortalitas reproduksi turun generasi berikutnya sangat rendah kalau ini metomil makin meningkat nah sekarang bagaimana itu supaya petani tertarik harus ditingkatkan kinerja nabati ini campuran yang sinergistik bahan tambahan tablir kesulia bisa pakai lerak formulasi nano sekarang populer nah ini tadi bisa itu kalau tidak saling tidak antagonis bisa dicoba itu dikombinasikan dengan insectivitas mikrobnya bu icik tadi bisa dicampur dukungan kebijakan pemerintah misalnya kelonggaran regulasi jadi pengusaha pun takut itu biayanya miliaran nah ini mengapa paper itu sinergis memiliki gugus yang merupakan ciri sinergis metilin dioksivenil ini menghambat enzim menghambat enzim yang biasanya mengurekan pesesida jadi kalau dicampur dengan paper enzimnya terhambat pesesidanya tetap bekerja nah jadi paper sendiri saling sinergis di dalam paper banyak senyawa seperti ini pemasyarakatan penting ini mulai kita mulai dari yang terkecil kalau di sekitar tempat tinggal kita ada petani ya diberi saran tanamlah tanaman insiden abadi jadi jangan hanya menyuruh ya tunjukkan diekstrak beri contoh semprotkan ini formal normatif ini sosialisasi sosialisasi melalui lembaga penyuluhan resmi normatif kan sarannya sosialisasi partisipatif di kementan itu kan ada program di direkulat pelindungan ada program penerapan PHD itu bisa di integrasikan ke situ termasuk yang BPTPH jadi intinya perlu bukti nyata nah bahan abadi yang disosialisasi kan harus sudah diuji jangan nemu di hutan beri ketelani coba dulu karena ini aktivitasnya bisa beragam contoh yang tefrosia dan pipa itu bisa beragam ada yang aktif ada yang tidak nah apa itu keinginan petani dari survei keinginan petani tidak jauh-jauh dari ini dalam memilih seksida harganya keefektifan kemudahan diperoleh kepraktisan penggunaan sampai peningkatan produksi jadi untuk menunjukkan ke petani bahwa hal ini bisa diwujudkan oleh nabadi caranya tidak lain memperbanyak bukti nyata hasil pengujian di lapangan bersama petani kalau hanya penyuluan lisan keluar masuk telinga kanan keluar telinga kiri nah ini yang masih kurang ya respon nah ini yang dijual secara daring online saya menemukan itu beberapa sampai saya belum ngecek itu ada tidak nomor pendataran dari kementan nah itu kan jadi orang mengapainya aman berarti bisa dijual daring saya juga belum ngecek bahan negatifnya berapa banyak nah kalau di India minyak mimba yang sudah dijernihkan malah untuk kecantikan dan kesehatan diusapkan ke wajah jadi mungkin lebih mengkilap betul mengkilap pantulan minyak nah ini diminum itu 14 cara untuk menggunakan minyak mimba tiap hari nah diminum nah mari minum bir bersama di India mungkin begitu biarnya itu minyak mimba dicerihkan ya memang ada efek kesehatan nah saya tidak menyimpulkan tapi memberi PR tugas dosen kesukaannya memberi pekerjaan rumah silakan merenung tentang istrinya batik yang layak digunakan untuk mengendalikan olah tuker rakyat sekodokter Al-Furki Beda di lokasi masing-masing ya jadi menemani dosen merenung ya nah bila ada yang ingin bekerja sama atau pelatihan online nah ini alamat email saya tinggal dipilih mana alamat email yang disukai bisa diundi ya nah ini hampir semua publikasi saya bisa diakses cuma-cuma gratis di alamat ini ya kalau tertarik silahkan diakses ya nah ini sebagian besar referensi saya canumpang bisa diakses cuma-cuma ya sekarang ini banyak orang terbawan ya memberikan publikasi cuma-cuma ya demikian yang pengalaman yang bisa saya bagikan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya silahkan disimpan terima kasih atas perhatiannya terima kasih Pak Bayan masih termiut Pak Bayan baik Pak Joko terima kasih jadi kuliahnya ini sangat padat dan juga berdampaan saya rasa poin-poin penting yang disampaikan Pak Joko itu adalah bahwa ada bahan-bahan aktif yang sudah kita meliki karena kita adalah negara profis ya dan disampaikan Pak Joko jangan mencari lagi gunakan yang sudah ada ya ini saya rasa penting ya karena kebanyakan dari kawan-kawan yang bekerja sekarang di apa namanya peskisi darabati itu lebih banyak mengekspor mencari yang laku katanya dipublikasi nah tetapi ketika memang sudah dipublikasi memang tidak ada banyak yang dimantapkan oleh petani banyak sekali produk-produk kami aja juga di Bali saya rasa dosen juga sudah banyak mempunyai temuan-temuan banget tapi memang tidak tidak banyak yang juga dikerjakan dimantapkan oleh petani tetapi Pak Joko tadi menekankan diantara banyak tadi itu hati-hati dengan minyak akseri yang mengandung egenol dan kemungkinan diantara itu toksik tetapi yang aman itu adalah dari mimba nah mudah-mudahan ini menginspirasi bagi kita sekalian yang memang bergerak di peskisi darabati apapun yang kita kerjakan nanti jangan hanya puas di lap tetapi lakukanlah di lapangan dan itu bersama petani sehingga dari kerja bareng dengan petani nanti hasil karya kita tidak hanya memuaskan kita tapi juga memuaskan petani dan tentu kita sekalian dalam proses kita memang saya rasa baik sekali dan dia sudah menawarkan bila ada yang tertarik dengan publikasi sudah disediakan apa namanya alamatnya dan kemudian bila ada yang berkenan nanti ikut latihan secara daring siap terima kasih Pak Joko dan tentu tawaran-tawaran ini juga penting bagi kami terutama dari mahasiswa-mahasiswa dan tentu saya sendiri menggutuhkan hari ini karena banyak hal yang kami temukan di lapangan apalagi sekarang Bali kami menyambung dari pertemuan PI yang lalu Pak Gubernur sekarang ingin menjadikan Bali sebagai pua organik sekarang semua tatanan pertanian sekarang itu tetap dengan langkah-langkah organik jadi bagaimana langkah-langkah ke depan itu termasuk diantaranya itu adalah penguatan kupuk dan juga petisida organik dan termasuk juga lembaga sertifikasi sekarang sedang persiapkan barangkali ini nanti akan menarik apa yang disampaikan oleh Pak Joko maupun juga oleh Bu Uji karena kita akan menjadi agen pengendalian OPP yang basisnya itu adalah organik dan mikroorganisme nah tentu memang tidak kalah penting ketika kedua agen ini tidak seketika memberikan hasil dimana pengendalian kubuk-kubuk harus segera dilakukan memang tidak ada pilihan jadi kita harus berpaling juga kepada pesticida-pesticida yang sintetik terutama pesticida sintetik yang memang mempunyai daya-pesticida yang sempit nah Bu Arak sekarang mencoba nanti mengkompilasi beberapa pesticida simpetik yang potensial yang tentu sudah ada dan mungkin sudah terdaftar dan sekarang potensial untuk kita gunakan dalam keterdesakan mengendalikan superdokter Raku Bupeda nah Bu Arak sekarang akan membagikan pengalamannya bisa juga tanya Bu Aras Pak Nazir juga tanya juga tanya Bu Bu Aras bisa baik nah Ibu Doktor Aras Nelin ini Bu Aras ini dulu itu adalah banyak sekali mengerjakan parasit sebenarnya tetapi sekarang Yusuf concern pada apa namanya pesticida sintetik tapi saya yakin apa yang dikerjakan Bu Aras ini dalam rangka juga menyeleksi pesticida sintetik yang dilepas sebelum nanti kita lakukan uji fitotoksik seperti saran Pak Goku tadi dan juga apa namanya sip terhadap usul halami nah Bu Aras ini adalah bekerja di Balikpengkajian Teknologi Pertanian BPTP Gambi yang menamatkan S1-nya di Institut Pertanian Bogor kemudian S2-nya di Institut Pertanian Bogor juga ini sempat bareng-bareng dengan saya juga di Bogor dan S3-nya di Universitas Bajamada biar tidak end-reading katanya nah judul yang dibawakan adalah insetisida dalam pengelolaan S3-nya strategi dan dampaknya baik Aras 20 menit untuk Anda juga sama seperti tadi setelah saya serahkan pada Adu Aras silahkan baik Pak moderator terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua PI Pusat Pak Prof Dadang dan Bapak moderator serta Bapak Ibu peserta webinar pagi ini izinkan saya mau share materi nah judul yang akan saya sampaikan ini menyangkut insetisida dalam pengelolaan spodoptera Frugiperda strategi dan dampak terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan dalam hal ini saya ingin share atau ingin berbagi pengalaman yang saya lihat selama dua tahun terakhir ini terkait pengendalian spodoptera Frugiperda di tingkat petani tadi Pak moderator menyatakan kalau saya selama ini bergelut di bidang parasitoid dan waktu saya S3 saya melihat dampak insektisida terhadap parasitoid Pak jadi kenapa betul insektisida itu bisa menjadi penghambat kehidupan parasitoid tersebut nah ini yang menggelitik saya sehingga di tingkat petani insektisida itu masih sesuatu yang sangat dibutuhkan agar mereka masih bisa safe hari ke hari penghasilannya untuk menopang kehidupannya pokok bahasan yang akan kita lihat sedikit pendahuluan apa itu insektisida kemudian mengapa insektisida itu digunakan untuk pengendalian hama ini berdasarkan kacamata saya dari pengamatan saya kemudian apa saja strategi yang perlu dilakukan ini mungkin lebih ke banyaknya strategi pengendalian kimia dampak pengendalian kimia spodoptera flugi perda jadi karena saya suka melihat dampak bahwasannya makhluk-makhluk berguna itu ternyata sangat tertekan hidupnya dengan adanya insektisida ini perlu kita ketahui lebih lanjut dan bagaimana juga insektisida ini masih bisa digunakan dengan kriteria kriteria tertentu nah mungkin bisa saya sampaikan pendahuluan di sini tadi Pak Joko juga sudah menyatakan berada di antara waduh kala ini yang saya alami tapi saya enggak racun ya Pak Joko yang ini yang saya alami bahwasannya di lapangan itu banyak petani yang masih menganggap bahwasannya insektisida itu disebut sebagai obat nah ini adalah sesatu yang perlu kita edukasi di tingkat petani itu adalah hal yang salah jadi insektisida atau khususnya atau pesticida secara umum itu adalah racun jadi bermula dari ucapan ini akan terjadi kebiasaan jangan pernah ada insektisida itu dianggap sebagai obat jadi konotasinya itu yang harus kita luruskan di tingkat petani kemudian kapan kita insektisida digunakan untuk pengendalian hama mungkin konsepsi dalam pengelolaan hama terpadu bahwasannya insektisida itu adalah insektisida secara khusus atau pesticida pengendalian kimia adalah alternatif terakhir paling terakhir yang harus digunakan tetap kita harus memahami proses pencegahan pengendalian dan harus juga melibatkan pemantauan dengan pengetahuan batas ambang kendali nah dalam hal ini jika batas ambang kendali masih aman itu sebenarnya tidak perlu dilakukan pengendalian dimana kita harus melakukan pengendalian itu ketika dia sudah melewati dengan syarat pemantauan yang intensif di lapangan itu memang harus terus dilakukan nah pengendalian itu juga banyak kita ketahui ada pengendalian non-kimia dan ada pengendalian kimia pengendalian non-kimia banyak sekali salah satunya tadi Bu Ichi dengan memanfaatkan musuh alami biologis pengendalian mekanis kemudian kultur teknis itu juga sudah banyak modifikasi yang sudah diteliti juga di beberapa negara yang sudah mengalami serangan dari spodoptera frugiperda ini terakhir pengendalian kimia itu bisa dilakukan jika seluruh komponen yang itu yang sebelumnya saya sebutkan tadi sudah tidak bisa lagi menekan keberadaan hama sehingga mengapa dilakukan pengendalian dengan insektisida yang pertama pertimbangan sangat mendasar presentasi serangan hama tinggi kerusakan tinggi dan prediksi pusok itu pasti ada kalau sudah tinggi hal ini juga pernah saya alami pada tahun 2019 ketika serangan kerugiperda yang merupakan hama baru dengan keberadaan musuh alami potensial yang belum kita ketahui kemudian teknik pengendalian lain tidak bisa menekan kerusakan diantaranya petani waktu itu melakukan pengendalian mekanis dan ulat masih terus berbahaya kemudian yang utama lagi tujuan oleh petani di tingkat lapang hasil panen harus tetap bisa mereka peroleh nah tantangan-tantangan ini harus kita pecahkan dengan segera karena mengingat spodoptera rugiperda itu adalah hama baru yang siklus hidup larvanya memakan dua mingguan kondisi memakannya itu dengan semakin besar ukuran larva jumlah yang dimakan juga semakin banyak apalagi untuk tanaman jagung yang dimakan adalah bagian titik tumbuh atau pucuk jagung tersebut ini metode yang disarankan Evao dan Cabi bahwasannya ketika kita ingin melakukan pengendalian kimia pemantauan wajib kita lakukan dan pemantauan ini sebenarnya tidak hanya untuk pencegahan tapi juga pengendalian pemantauan yang intensif tentang keberadaan spodoptera rugiperda ini sangat mampu bisa menyelamatkan tanaman dari serangan berat spodoptera rugiperda ini nah ketika kita ingin mengendalikan spodoptera rugiperda secara secara kimia kita tidak boleh lepas dari enam tepat strategi pengendalian kimia tersebut diantaranya tepat sasaran atau jenis OPT tepat mutu tepat jenis waktu dosis atau konsentrasi dan teknik penggunaannya nah beberapa paparan selanjutnya saya peroleh dari beberapa pengalaman atau beberapa artikel yang terkait dan ini hanyalah baru sebagian saja nah mengetahui biologi dan perkembangan spodoptera rugiperda ini sangat diperlukan jadi kita harus mengetahui titik lemah di mana pengendalian dengan insektisida tersebut selain pemantauan yang dilakukan pengalaman dari beberapa artikel larva paling kecil ini masih lebih efektif dikendalikan jika populasinya sudah melewati ambang kendali dibanding dengan larva instar yang sudah besar atau instar 4 dan 5 jadi sebenarnya posisi perkembangan pada tahap telur itu menurut saya adalah kelompok tahapan yang paling sangat enak untuk mengendalikan spodoptera ini kalau itu bisa dilakukan pemantauan secara intensif oleh petani yang menanam jagung yang kedua tentu tepat mutu diharapkan insektisida yang digunakan harus bermutu baik terdaftar dan diizinkan oleh komisi pesticida saat ini untuk rugi perda saya mendapat informasi dari tim komisi pesticida yang resmi di-SK kan belum ada namun yang didaftarkan sudah ada nah jenis yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh dirjen prasarana dan sarana pertanian kementerian pertanian bahwasannya ada beberapa bahan aktif yang dapat digunakan mengendalikan hama emamectin benzoat siantraniliprol spinetoram dan tiamectosam nah itu beberapa hal kemudian terkait waktu aplikasi nah disinilah titik kritis pengendalian juga bahwasannya harus disesuaikan dengan populasi hama atau kondisi kerusakan yang ditimbulkannya setelah mencapai atau melewati ambang kendali nah di sisi lain waktu aplikasi atau melihat keadaan cuaca ini juga sangat penting hadap hasil penelitian day 2017 melakukan penyemprotan siang hari itu tidak efektif nah sebaiknya penyemprotan menjelang senja penyemprotan spot spray atau bagian yang terserang dan saat larva masih kecil ini beberapa strategi kalau kita memang harus menggunakan insektisida kimia nah waktu pengendalian terkait waktu aplikasi atau pengendalian insektisida tadi ini ada tahapan perkembangan tanaman jagung di sini dikenal dengan tahapan pertumbuhan PE V2 sampai R1 R5 dimana semakin ke ujung ini tanaman semakin besar dari pengamatan saya ketika kita melakukan pemantauan populasi atau pemantauan tingkat serangan V6 jadi di tingkat ini 14 hari ini adalah tanaman paling suka didatangi imago perugi perda untuk meletakkan telur nah jadi di sini sebenarnya ketika 20% saja itu sudah merupakan ambang kendali artinya sangat kecil sekali yang harus ada di lapangan agar tanaman itu aman kita tahu kenyataannya kalau podaptera perugi perda sampai di hamparan pertanaman kita dalam waktu yang sekejap 2-3 hari itu biasanya kalau penerbangan imagonya banyak langsung merusak yang sangat tinggi tingkat kerusakannya terkait konsentrasi harus tepat atau sesuai rekomendasi ini banyak efek terkait dosis ini nanti yang akan menjadikan akan menimbulkan dampak dampaknya lebih mengarah ke faktor-faktor negatif terhadap perkembangan hama itu sendiri musuh alami non-target lainnya serta manusia atau petani yang mengaplikasikan insektisida tersebut kemudian cara penggunaan itu banyak sekali penyemprotan terkait penyemprotan ini strateginya harus benar-benar si penyemprot alat semprot dan semua aturan yang sudah ditetapkan melalui peraturan beberapa yang sudah ditetapkan harus mengikuti kaedah-kaedah aman jadi peralatan semprotnya alat pelindung keamanan atau alat pelindung diri juga harus sangat diperhatikan yang sangat jarang dilakukan oleh petani kita keadaan cuaca jarak spruyer kecepatan angin tidak melawan arah angin kecepatan jalan penyemprotan hanya sekitar 4 km per jam nah ini kalau aplikasinya melakukan penyemprotan beberapa artikel juga ada yang mengaplikasikan insektisida di perlakuannya pada tanah perlakuan pada benih ini beberapa artikel saya baca tetapi yang perlakuan tanah ini artikel tahun 80-an artinya perugi perda ini di negara lain memang sudah sangat lama adanya baru di kita saja tahun 2019 kemudian perlakuan benih ini dapat mengurangi perlakuan di daun dan pengolahan tanah itu tidak menekan spodoptera perugi perda ini adalah alternatif-alternatif bagaimana melakukan aplikasi atau penggunaan bisa tunggal bisa gabungan kalau tunggal itu ada yang cairan langsung ke bagian pucuk dan butiran juga lebih efektif itu di bagian pucuk juga nah ini malah penelitian pitre pada tahun 86 kalau gabungan ini banyak sekali artikel yang menggabungkan yang paling banyak itu perangkap berfromon dengan insektisida karena ini terkait pemantauan nah kemudian ada juga yang menyampurkan chlorpyrifos dengan serbu gergaji ini juga literatur 81 banyak literatur lainnya yang sudah memiliki beberapa pengalaman aplikasi dan yang belum sempat saya eksplor semua nah yang sangat penting sekali ketika melakukan pengendalian menggunakan insektisida itu mengenal insektisidanya memahami informasi pada kemasan dan bagaimana menangani bahaya insektisida tersebut nah permentan nomor 43 tahun 2019 tentang pendaftaran pestisida 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 yang dilarang juga tercantum di dalam peraturan tersebut petunjuk-petunjuk bahaya dan lain-lain terkait dampak-dampak negatif yang harus kita ketahui itu bisa dibaca dari permentan 43 tahun 2019 nah ini sedikit pengalaman pengendalian spodoptera Frugipeda oleh petani di Jambi ketika tahun 2019 ada beberapa lokasi yang hanya melakukan pengendalian mekanik karena disini memang tingkat serangan tidak tinggi dan masih bisa dilakukan oleh petaninya dengan mengumpulkan ulat menggunakan tangan mereka namun ada tiga lokasi berdasarkan pengamatan saya ketika serangan tinggi upaya-upaya pengendalian kimia yang dilakukan itu mulai dari menggunakan beberapa bahan aktif sampai terakhir mereka menggunakan bahan aktif klorantraniliprol yang waktu itu penelitia survei ini belum keluar surat dari kementan tetapi sampai tahun 2020 ini masih klorantraniliprol yang digunakan oleh petani yang menganggap bahwa mereka saat ini dengan menggunakan klorantraniliprol ini biaya pembelian insektisida sangat menurun dan mereka hanya melakukan spot spray jadi bagian yang hanya terserang atau gejala jagung yang hanya terserang saja yang dia lakukan penyemprotan dan saat ini mereka sudah aktif melakukan pemantauan karena sudah mengenal spodoptera itu dari pengalaman mereka tahun 2019 untuk wilayah Talang Bukit itu adalah wilayah tumpang sari jagung pada lahan replanting kelapa sawit dan ini aktif sekali para petani di situ lebih dari 60 hektare satu tahun bisa dua kali menanam jagung sambil menunggu sawit mereka menghasilkan jadi kehidupan mereka saat ini bergantung pada jagung nah ini contoh salah satu pengamatan waktu tahun 2019 awal serangan itu sudah lebih 90% saat jagung umur 1-2 minggu tetapi akhirnya selamat satu bulan kemudian jagung itu pada gambar yang sebelah kanan sudah tumbuh baik dan akhirnya petani itu bisa panen dan menghasilkan nah beberapa hal insektisida itu bisa menyelamatkan petani beberapa hal lagi dampaknya yang tidak kalah pentingnya harus kita ketahui dan harus kita pelajari untuk mencari alternatif yang baik biaya tinggi potensi kontaminasi lingkungan pengembangan resistensi dan seringkali resurgensi kerusakan tanaman risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan nah Togala 2018 masih mengaplikasikan di dalam artikelnya sipermetrin delta metrin permetrin lambda sialotrin dan klorpiropos pada tanaman jagung ternyata terdeteksi residu dan sangat merugikan organisme tanah atau organisme non-target jadi banyak sekali sekilas yang merupakan efek-efek jelek dampak yang ditembulkan insektisida kita perlu memberi edukasi kepada petani terkait pengendalian kimia yang bisa menyelamatkan selain itu pengendalian kimia itu keterbatasannya biasanya insektisida yang ada bertujuan umum sangat potensi pengembangan resistensi dari penggunaan yang tidak tepat tidak ada tingkat ambang hama saat memutuskan opsi pengendalian nah ini yang sering kita temui di lapangan di tingkat petani edukasi sangat penting sekali waktu dan aplikasi yang tidak tepat pengendalian tidak efektif kesehatan manusia terancam masalah keracunan terna kerusakan pencemaran biaya tinggi risiko mempengaruhi non-target artinya kita harus melihat lagi manfaat dan masalahat yang ada sehingga bisa memberikan edukasi lagi kepada petani bahwasannya lingkungan perlu diselamatkan petani juga harus bisa panen kita juga harus bisa memberikan alternatif yang terbaik sebagai penutup tindakan pencegahan itu perlu dilakukan harus menerapkan langkah-langkah pengendalian sejak dini mungkin ini ada lebih tepatnya sudah masuk ke dalam konsep PHT tapi memang ini harus kita lakukan batas ambang tindakan itu perlu diketahui aplikasi kalau ingin jangan sampai spodoptera rugi perdanya keburu besar kalau bisa masih tahap telur sudah dilakukan pengendalian atau pengambilan dan memusnahkannya pilih waktu dan aplikasi teraman mengenal karakteristik insektisida yang digunakan hindari faktor bahaya dan tetap melindungi diri dari bahaya nah resistensi yang terjadi sepertinya tidak bisa dielakkan karena di di Indonesia tadi ada kejadian di Kelaten yang belum sempat saya ulas bahwasannya ada laporan dari berita bahwasannya spodoptera rugi perda pada tanaman jagung di kediri dilaporkan di berita kebal pesticida biasa nah ini hal-hal yang bisa kita kaji lebih lanjut dampak-dampak dari insektisida ini nah ada saran ketika melakukan manajemen resistensi kita harus menghindari bahan aktif yang sama secara terus-menerus atau menggunakan bahan aktif dengan aksi memutindakan yang berbeda setiap hari nah ini perlu dilakukan pengaturan terhadap penggunaan insektisida itu saya rasa demikian paparan saya terima kasih atas kesempatan diberikan saya kembalikan kepada Bapak moderator terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dr. Aras Ternyata dia antar di terhadap ketiga pembicara kita ini ternyata sama-sama kuat Prof. Ricci dengan kekuatan agent IAT jadi disana menggunakan apa namanya sendawan sendawan endokrit Bukiria Bersiana kemudian Pak Jokowi tidak kalah kuatnya juga ini menawarkan banyak sekali jenis prestisi dana batu yang sebetulnya bisa digunakan tetapi pilih yang aman dan tidak pidotoksik nah itu dia MIMA itu adalah salah satu pilihan yang nah ternyata ketika memilih prestisika yang sintetik yang sementara sekarang kita khawatirkan dia akan merakini mencemari dan membahayakan kesehatan ternyata memang masih sangat dibutuhkan oleh petani di lapangan nah karena pilihan-pilihan yang memang tidak bisa terpilarkan kita harus hijab cerdas nanti melakukan implementasinya di lapangan yaitu lakukan sesuatu aplikasi pada saat suasana paling aman ini kata-kata bijaknya dokter arah nah jadi tidak harus tidak harus kita tidak menggunakan tetapi gunakan yang yang paling aman dan lakukan pada waktu yang minus rencananya Bapak Ibu sekalian jadi dari tiga pembikara tadi saya rasa sama-sama kuat memancing inspirasi dan tawaran-tawaran yang disampaikan tadi itu juga sangat apa namanya menggugah apa namanya inspirasi bagi pihak-pihak yang memang bergeluk di bidangnya nah pertanyaan sekarang ternyata mengalir sedemikian banyak jadi saya juga bingung melihat kalau kalau waktu kita kita manfaatkan sekarang untuk menjawab pertanyaan ini pasti kita sampai sore nah sekarang begini kita akan ratakan tiga-tiga dulu pertanyaannya Prof. Riki ini ada pertanyaan sekitar sebelas pertanyaannya dari lima orang penanya kemudian Pak Joko ini ada sekitar enam pertanyaan Bu Aras yang baru saja ini sudah ada masuk enam pertanyaan juga ini nah sekarang saya akan pilihkan pertanyaan yang kira-kira akan memberikan kentunan nah pertanyaan ini datang dari peserta webinar yang ada di Zoom ada juga yang dari YouTube nah yang dari YouTube ini Moham bisa dicatat atau gimana baiknya kita karena saya harus membacakan apa bisa direkam apa gimana atau kita satu-satu nanti kemudian kita berpindah ke ini setelah saya bacakan langsung dijawab jadi saya tawarkan saja pada pembicara baiknya gimana langsung saya sampaikan pertanyaan langsung dijawab atau utarakan pertanyaan dulu nanti baru bergiliran dijawab gimana utarakan saja pertanyaan semuanya utarakan pertanyaan semuanya tapi ini saya akan pilih pertanyaan yang pertama ini untuk Prof. Iki Diana Dau nanti pertanyaan keseluruhan nanti saya akan sampaikan tapi sekarang mungkin perlu menjawab tiga pertanyaan ini saja dulu yang pertama itu adalah dari dari Youtube ini dari Kisnanya saya tidak tahu dari mana Dau nya tapi Dau ini sangat tertarik menangkap tawaran tadi bahwa ada apa namanya jamur endokit pada tanaman ditanyakan bagaimana caranya mendapatkan benih yang sudah mengandung endokit bupiria basiana dan berapa lama kira-kira jamur endokit tersebut bertahan di dalam tanaman ini ini ada pertanyaan part dari apa dari Youtube tapi saya tidak bacakan semua ibu jawab satu ini saja dulu nah kemudian kemudian pertanyaan yang dari peserta kemudian pertanyaan yang hampir sama ketika menggunakan bupiria basiana berapa persen mampu menekan perkembangan seproduk terang dan pada dosis konsentrasi berapa yang paling efektif itu pertanyaan yang pertama ini ada pertanyaannya lagi 8 saya akan pilihkan begini ini dari Ibu Yeni Mulyani Universitas Islam Nusantara dari penelitian yang telah prok lakukan menggunakan bupiria basiana berapa persen mati berapa persen sudah mampu menekan dan mengimbangi perkembangan seproduk terang yang tadi Ibu sampaikan sesuai dengan teknologinya di lapangan dengan konsentrasi berapa ini yang saya rasa tiga itu cukup Ibu ya diberikan jawaban dan ini mungkin mungkin satu lagi yang dari Maman Hartaman ini dia dari BTPTH biar nanti agak ketekni sedikit bagaimana strategi kelolaan musuh alami yang ada di pertanaman jagung agar efektif mengendalikan UGG ulat beraya jagung terima kasih baik ya Ibu siap kalau bisa nanti ini sudah bisa merekam sekarang saya akan lanjut ke Pak Joko Pak Joko Pak Joko ini Muhammad Kahirul ini penuluh pertanian lapangan Kabupaten Uramayu karena Pak Joko tadi kan apa namanya jangan hanya puas ujilah tetapi lakukan di lapangan bersama pertanian nah sekarang ini saya memang pilihkan pertanyaannya yang itu langsung disitu jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi tanaman yang bisa di ekstrak untuk mendapatkan bahan aktifnya misalnya mimah bahan aktif asadiratan agar keluar maksimal di ekstrak dengan alkohol atau sireh lebih ekstrak dengan air dan sebagainya nah cara ini kami butuhkan untuk menyuluk dan melatih petani di WKTP saya terima kasih itu satu Pak nah kemudian pertanyaan dari Sri Nur Aminah Finas dari UNHAS ini dari akademisi di dalam pembuatan inseksi dana baki menggunakan campuran lerak di darah saya sangat sulit memperoleh lerak apakah ada kemungkinan memakai detergen saya terima kasih itu yang nomor dua nah ini lagi yang nomor tiga Pak Joko untuk perbanyakan pestisi dana baki di petani ini lagi-lagi untuk petani manakah proses pembuatan yang lebih efektif direbus atau di blender tanpa dipanaskan atau direbus nah untuk evaluasi hasil aplikasi pestisida nabati di lapang kesulitannya adalah kami tidak pernah menemukan halaman yang mati karena pestisida nabati sehingga banyak petani tidak tertarik dengan pestisida nabati itu Pak Joko nah sekarang dengan Dr. Aras Dr. Aras Melin ini mohon maaf Ibu Aras terkait dengan stigma petani tentang ini dari ade barang tanu dengan stigma petani tentang insektisida bahwa petani menyebut insektisida disebut obat hal ini tidak lepas dari peranan produsen dan petagaan dalam mengubah mindset petani bahwa penyebutan insektisida itu sebagai racun mudah-mudahan para penyuluh pertanian dapat mengubah mindset petani pertama itu yang pertama Bu Bu Aras pertanyaan yang yang kedua ini Bu Bu Aras berkaitan dengan konsep enam tepat tadi dimana kendala-kendala katanya yang paling sulit untuk diterapkan di lapangan itu baru yang nomor dua yang nomor tiga kira-kira sementara pemantuan Bu Aras selaku peneliti di lapangan apakah pesticida yang bisa sekarang diadopsi langsung oleh petani untuk mengendalikan serangan jagung mereka di lapangan barangkali itu untuk ketiga pembicara waktunya nanti diberikan pertama kepada Provinsi sesingkat mungkin jadi diberikan batas waktu maksimum 10 menit dan setelah itu nanti bisa disambung oleh Pak Joko dan kemudian oleh Bu Aras terima kasih disilahkan bila ada waktu nanti kita akan tambahkan lagi terima kasih terima kasih bagi moderator Pak saya akan menjawab dari Isnania bagaimana mendapatkan bagaimana mendapat pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan benih yang sudah mengandung endovit deferia basiana dan berapa lama jamur tersebut bertahan hidup di tanaman jadi caranya kita ada perlakuan kita memperlakukan deferia basiana pada benih dan itu sudah terpatankan dari saya mendapatkan paten dan saya juga sudah punya produk benih rendovit dan kalau saat kita menanam benih rendovit atau sudah memperlakukan benih jagung sebelum menanam dengan cara yang saya sudah temukan dan patenkan itu maka itu tanaman akan menjadi tanaman brand of it jadi beferia basiana akan berada di dalam tanaman dan itu artinya kita sudah mengusahakan salah satu cara pengendalian spodoktera suji verda dengan cara preventif preventif jadi pada saat telur yang cuma dua hari stadium dua hari dan dia menetas dengan cepat sebelum ditemukan oleh parasitoid spesifik maka dia akan menjadi larva tetapi pada saat larva mulai memakan instar satu dua dan tiga memakan bagian dari tanaman yaitu daun maka tentu spora dan konidia yang ada konidia atau spora beferia basiana yang ada di dalam daun itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan daripada spodoktera dan kalau dia masuk melalui saluran pencernaan maka itu artinya beferia basiana akan menghasilkan toksin yang namanya beferisin dan akan mendegradasi isi sel dan diharapkan maka itu salah satu langkah pengendalian populasi dari spodoktera Filiperda sampai kapan dia ada ya selama pertumbuhan bahkan kami sudah dapatkan bahwa pada saat tanaman jagung itu berproduksi maka benih biji daripada jagung itu juga mengandung beferia basiana oleh sebab itu kami bisa melakukan penangkaran benih berendofit selanjutnya untuk Kieni Mulyani pertanyaannya adalah dari penelitian yang telah melakukan penggunakan BV da basiana berapa persen mampu menekan perkembangan spodoktera ini pada dosis dan berapa yang paling efektif bagaimana cara memperbanyak entomopatogen yang ditemukan di lapangan dan mendeskripsikan bahwa entomopatogen tidak bisa digunakan untuk pengendalian OPT saya mencoba menjawab bahwa dari penelitian deferia basiana secara biosei di laboratorium menunjukkan bahwa spora 10 pangkat 8 itu dapat mematikan 64% seperti yang saya tampilkan di PPT dan pengujian dari di presentasi saya dan pengujian dari yang hidup yaitu 36% dari serangga spodoktera yang berhasil hidup itu hanya bisa membentuk pupa larva bisa membentuk pupa itu hanya 36% dan dari pupa yang hidup itu hanya 12% yang bisa menjadi imago itu pada penelitian atau percobaan yang dilakukan di laboratorium dengan sendirinya kita ketahui bahwa Beferia Basiana merupakan bagian dari ekosistem tanaman jagung itu telah didukung oleh banyak literatur antara lain Bing and Lewis dan itu juga kita akan mendapatkan banyak kadhaver OPT yang mati dari situ merupakan langkah awal untuk mengambil isolat sesuai ekosistem pertanaman yang ada di Adikieni Tebukan dan itu adalah langkah awal untuk melakukan postulat ko dilanjutkan dengan bioses rangga uji selanjutnya bisa juga melakukan perbanyakan masalah Beferia dan oleh sebab saya tadi sudah mengatakan banyak bahwa banyak faktor yang mempengaruhi toksisitas dari Beferia Basiana yaitu adanya sinar violet yang bisa mematikan toksisitas atau menghilangkan ada juga sinar ada pH ada faktor suhu faktor mikroorganisme di resosfir oleh sebab itu saya sarankan kalau ingin menggunakan maka dijadikan dimanfaatkan sifatnya sebagai endofit endofit artinya dia berada di dalam tanaman kalaupun dikatakan ada pertanyaan yang mengatakan bahwa dia aerob tetapi kalau dia di dalam tanaman di jaringan tanaman dia dapat memanfaatkan sisa-sisa daripada apa lagi ya metabolisme tanaman untuk sebagai nutrisi jadi dia dapat hidup tetap tumbuh dan berkembang selanjutnya pertanyaan dari Pak Maman yaitu bagaimana strategi pengendalian Spodoktera Furgi Verda sebaiknya saya sarankan kita memaaf memanfaatkan musuh alami dalam jaringan rantai makanan yaitu yang merupakan karnivor di karnivor itu ada predator ada parasitoid ada entomopatogen dan semua pada awal penanaman maka yang ada adalah predator dan parasitoid generalis jadi sebelum predator dan parasitoid spesifik datang maka dia akan bekerja memangsa telur daripada Spodoktera Furgi Verda sehingga telur yang termangsa tentu tidak akan ada lagi larva Spodoktera Furgi Verda dan juga tidak akan ada lagi pupa dan tidak akan ada lagi imago tetapi kalau pun ada telur yang menetas menjadi larva maka dia akan dimakan oleh predator generalis yang seperti telah saya tampilkan dan itu terbukti daripada berbagai jenis yaitu Ostrinia Furnacalis dan juga penggerek batang lainnya dan kita perlu ketahui bahwa kemampuan seekor seekor imago daripada Spodoktera Furgi Verda ini sangat tangguh untuk terbang dan sangat jauh oleh sebab itu maka memang perlu kerjasama dalam hal pengelolaan pengendalian populasi daripada Spodoktera ini jangan sampai dia bisa menyebar kemana-mana dengan dengan cepat karena dalam malam hari dia aktif nokturnal monitoring harus dilakukan sejak umur satu minggu setelah tanam mengapa karena dia bisa kita tahu bahwa Spodoktera ini berkembang sangat cepat banyak kemampuan reproduksi yang tinggi selanjutnya berengkali untuk mendapatkan endofit Beferia Basiana kita dapat melakukan dengan cara menanam benih berendofit kami sudah mematenkan dan perkembangan ini akan disesuaikan dengan larva instar 1 dan instar 6 dan dia akan menginfeksi larva instar 1 dan larva instar 6 yang merusak tanaman lagu demikian berengkali pertanyaan dan jawaban saya jawabannya saya rasa sudah sangat berguna dan lengkap bila nanti ada hal yang perlu didalami silakan berkomunikasi langsung dengan Profesor Riki jadi kesempatan diskusi ini tidak terletak di sini tapi bisa dilanjutkan di lain kesempatan dengan metode yang berbeda Pak Joko terima kasih pengujian pengujian empiris karena senyawa aktif dalam tanaman itu ratusan jumlahnya jadi tidak bisa di kecuali ada perhitungan dengan komputasi kimia saya tidak menguasai komputasional chemistry jadi itu pengujian empiris biasanya pada awal pengujian kalau menemukan bahan baru peneliti menguji beberapa pelarut dari yang nonpolar seperti heksan sampai yang polar sampai yang sangat polar air jadi tidak bisa di tebak-tebak sekarang informasi nabati ini sudah ribuan tinggal ditelusur di literatur pelarut apa yang paling cocok yang air juga yang kedua pertanyaan Bu Sri Nur Aminah tadi di powerpoint saya sudah saya tulis lerak dalam garis miring deterjen betul itu bisa pakai deterjen air saya tidak sebut mereknya atau warnanya sudah terkenal tadi yang dipanaskan atau direbus itu saja itu lebih aktif dibanding tidak dipanaskan karena dipanaskan meningkatkan kelarutan bahan aktif yaitu proses kimia makin tinggi suhu makin banyak yang larut sebelum ini Pak Wayan ada revisi sedikit tadi Pak Wayan menyatakan ketiga pembicara sama kuat mungkin perlu direvisi kita tidak bertanding atau tidak berlomba jadi perlu berkolaborasi Bu Aras sebagai pemain belakang atau defensori saya pemain tengah sentro kampista dan Bu Icik sebagai penyerang atau atakan terima kasih Pak Wayan baik maksudnya mempunyai daya karib sama-sama kuat jadi kalau dipolaborasikan saya rasa juga akan bisa lebih kuat nanti baik Bu Aras ini saya sudah diingatkan waktu Bu Aras itu tutup poin saja karena poin dari diskusi ini tidak menjelaskan terlupanya tetapi berikan harapan dan kemungkinan berkomunikasi lebih lanjut apa yang bisa disampaikan yang tadi itu ada lanjutannya lagi sedikit saya tidak baca yaitu ketika apa namanya ada publik instar akhir yang tadi itu insetisida apa yang harus digunakan itu maksudnya silahkan baik terima kasih Bapak moderator tadi saya lupa nama terkait paradigma menyebut obat pada suatu bahan pesticida saya sangat setuju bahwasannya edukasi merubah mindset kalau insectisida atau pesticida obat itu menjadi racun itu tidak hanya oleh petugas lapang tidak hanya oleh kelangan tertentu ya produsennya itu sendiri yang harus menyebut kalau itu adalah racun memang dia racun konotasi racun itu yang perlu kita beri penjelasan kepada petani jangan sekali lagi kita bisa menerima pernyataan dari petani kalau kita ke lapangan ketemu lahan ada yang rusak bu ini obatnya apa itu selalu terjadi dan itu selalu dan sering ditemukan saya rasa tidak hanya di Jambi kalau di Jambi seperti itu jadi benar kita tetap harus memberi edukasi bagi kita yang memiliki ilmu tentang racun insektisida itu tetap harus berbagi kemudian yang kedua dimana enam tepat itu yang paling sulit ya Pak Wayan bagi saya yang pengalaman saya di lapang pertama itu petani adalah harus mengenal serangga perugi perda itu sendiri terkait siklus hidupnya nah ini yang sering luput dari petani yang petani kenal di lapangan itu adalah rusaknya tanaman pertama yang dilihat petani itu adalah rusaknya tanaman bukan penyebabnya itu jadi kalau sudah ketemu di lapangan itu rusak itu mindsetnya insektisida selanjutnya mereka tidak melihat ketika kapan dia harus melakukan dan dengan apa dia harus melakukannya jadi yang paling penting bagi saya enam tepat itu adalah serangganya dulu Bapak sasaran yang akan kita kendalikan adalah serangganya demikian yang terakhir tadi bila nanti serangga sudah pada yang bisa lahir kalau pengalaman baik Pak kalau pengalaman saya di lapangan dengan melakukan pendampingan dan survei tentang serangan hama sejauh ini petani yang saya survei masih suka menggunakan kloran tranilipro saya tidak akan merekomendasikan apapun karena harus saya rekomendasikan adalah insektisida yang benar sudah terdaftar dan saat ini itu belum ada kita tunggu nanti informasi selanjutnya ini yang akan kita beri edukasi kepada petani untuk mengendalikan spodoptera klori peda dan aman terhadap lingkungan dan semua malu kudu demikian Pak terima kasih terima kasih jadi jawaban yang sudah sangat masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi saya sangat berterima kasih kepada ketiga pembicara prop Ici Pak Joko dan Bu Aras saya mempunyai waktu lagi tiga menit untuk hal ini dan selama menyampaikan memandu acara ini tadi memang ada yang agak dilepas sedikit karena memang informasinya cukup cukup esensial terutama Bu Ici dan ketiga tiganya tetapi di diskusi kita memang agak batas karena memang diskusi ini tidak hanya untuk di sini tetapi kita akan buka di dalam kesempatan saya mengucapkan terima kasih juga kepada para penanyaan yang sedemikian antusias menyimat sekaligus juga menawarkan pertanyaan yang jutsu menjadi PR-nya para pembicara dan juga kita sekalian para kontroksionis yang ada di Indonesia dan saya mohon maaf bila di dalam mengantar diskusi ini ada hal yang memang tidak berkenan dan tentu itu adalah sesuatu yang kita direncanakan. Mudah-mudahan seminar ini memberi manfaat untuk kita semua dan kita akan ketemu di lain kesempatan dan acara ini saya akan kembalikan kepada pembawa acara. Disirahkan. Baik, terima kasih Pak Wayan. Dikarenakan topik presentasi yang sangat menarik dan cukup banyak pertanyaan yang masuk, kami mohon maaf karena waktunya menjadi lebih dari yang kami rencanakan sebelumnya. Oleh karena itu tidak semua pertanyaan mungkin dapat kami sampaikan kepada narasumber sehingga jika diperlukan peserta dapat berdiskusi secara langsung dengan para narasumber. Terima kasih kepada Profesor Wayan telah memimpin kegiatan presentasi dan diskusi pada seminar hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada ketiga narasumber atas presentasinya yang sangat menarik. Berikutnya adalah penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan moderator yang secara simbolis akan diberikan oleh Ketua PEI Pusat kepada Prof Dadang kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini saya sampaikan sertifikat kepada Bapak Profesor Wayan Separtu sebagai moderator pada webinar ini. Terima ya Pak ya. Nanti dikirim Pak. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Berikutnya untuk Pak Ibu Prof Ici Diana Daud, ini terima kasih sudah menjadi pembicara pada webinar yang keempat ini. Saya keserahkan ya Bu ya. Terima kasih banyak Prof. Oke, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sebagai narasumber. Berikutnya untuk Pak Joko Priyono, ini perlu saya sampaikan ke rumah atau cukup sini Pak ya? Oh, tidak usah repot-repot Pak Gajok. Bisa pakai goset. Baik, oke. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya Bu Aras Melin. Iya, saya terima Bapak. Terima ya. Terima kasih. Jangan lupa ya bayarannya. Oke, terima kasih ya. Kembalikan Pak Bulia. Demikian untuk acara webinar PEI Pusat seri keempat lah berakhir. Terima kasih kepada semua peserta atas kehadiran dan partisipasinya baik melalui Zoom maupun YouTube. Terima kasih pula kepada semua panitia atas peran serta dan kerjasamanya sehingga seminar hari ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa PEI Pusat akan mengadakan rangkaian kegiatan dalam rangka ulang tahun Perhimpunan Entomologi Pusat ke-50 di bulan Oktober mendatang. Mengenai informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website PEI Pusat. Dan jangan lupa pula untuk bergabung menjadi anggota PEI bagi yang belum bergabung. Baik kami akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini gambarnya? Apa itu? Itu boy band Korea itu. Pak Payan, salam untuk teman-teman di Unut. Baik, terima kasih. Salam juga kepada teman-teman di IPB. Bu Icik juga kepada teman-teman di Punhas, Bu Aras. Iya Pak, salam juga buat semua. Selamat ya teman-teman, sukses. Makasih. Ya, sukses semuanya. Selamat, makasih. Pumisnya mana, Pak? Pumisnya ada di cukur. Bu, ini tertawa atau pengkel tinggalnya nggak beres-beres. Abis aneh, Pak. Biasanya kan tidak berkumis, tiba-tiba berkumis. Gitu, Pak. Kalau malam. Sama lagi. Bu, Pak Pur, bisa dikirim kumisnya, Pak Pur. Pak Wayan tertarik juga sepertinya itu. Iya. Kumisnya panjang malam, Pak Wayan. Siang nggak berkumis. Kalau saya pakai kumis biasanya agak menarik gitu. Lip-nya juga dimerahin, juga bisa lip. Boleh lip. Terima kasih. Boleh lip ya. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Yang di Youtube sudah dimatikan, Pak Yayi. Ya, oke. Lia, sukses. Terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih juga, Pak. Empe kumis. Ada lagi. Bu Dewi. Pak Pur kumisan dari malam loh, Bu Dewi. Aduh, kalau Bu Araf dikasih kumis, itu nggak bisa mau Pak Pur. Parang, ya. Ju Miniter. Oluw. Lok. Bet otagne. Anak. Kumbut. Tengah. assumed. of. Untuk res Zahlen. indem. Kumb!